Pendekar Sejati Jilid 20 Kalau Chiao Goan Hoa mengira yang datang pasti Kiao Sikyang dan begundalnya, ternyata menutur laporan si penjaga yang mengintip keluar, yang datang itu seorang pemuda dan seorang pemudi, semuanya cakep dan tidak mirip penjahat. Chiao Goan Hoa menjadi sangsi, sebab ia tahu Kiao Sikyang dan kelima pembantu utamanya berusia setengah umur, apakah mungkin pendatang ini bukan komplotan mereka? N.I.O. Kiat BWE juga merasa tidak tenteram, ia pikir, yang tahu aku bernama si BWE hanya orang keluarga Sin, sedangkan pendatang ini terdiri seorang pemuda dan seorang pemudi, apa mungkin mereka ialah Sin Leong Sing dan istrinya? Dalam pada itu Chiao Goan Hoa telah berteriak, baik, bukakan pintu dan biarkan mereka masuk. Aku ingin tahu siapakah mereka itu dan berani mencari penyakit ke tempatku ini. Sejenak kemudian tertampak muncullah seorang pemuda gagah dan tampan bersama seorang pemudi yang cantik dengan rambut terikat dengan pita kupu-kupu. Pemudi itu memandang Kian kemari, lalu bertanya, yang manakah kiranya nci si BWE adanya? Sedangkan si pemuda lantas memberi hormat kepada Chiao Goan Hoa sambil berkata, Paman tentunya Chiao Lo Chiam Pua adanya, maafkan jika kedatangan kami ini agak mengganggu. Semula Kian BWE tercengang, sebab merasa kedua muda mudi ini tak dikenalnya, tapi setelah diperhatikan, samar-samar ia merasa si pemuda sudah pernah dilihatnya, cuma entah di mana. Dalam pada itu Chiao Goan Hoa telah menjawab, siapakah kalian? Putra-puteri dari kawan persilatan manakah ia menjadi ragu-ragu apakah kedua muda mudi ini adalah musuh mengingat sikap mereka yang sopan ini. Kiat BWE juga lantas berkata, aku inilah si BWE adanya, maafkan jika aku sudah pangling, cuma rasanya kita belum pernah berjumpa, entah siapakah saudara-saudara ini? Chai Hi adalah Hai Giyokoan dari Pek Hoa Kok dari Yang Chiu dan Nona ini adalah Lese Yang dari Beng Siatu, kata pemuda itu. Seketika Chiao Goan Hoa terkejut dan bergirang demi mendengar disebutnya Beng Siatu, segera ia berbangkit dan berkata kepada si Nona, Oh, jadi ayah Nona adalah Beng Siatocu Lekim Liong, lor Chiam Pua? Sebenarnya umur Chiao Goan Hoa sebaya dengan Lekim Liong, tapi lantaran nama Beng Siatocu lebih gemilang di dunia persilatan, dia tidak sayang menurunkan derajat sendiri. Ya, Beng Siatocu memang ayahku, demikian jawab Lese Yang. Sedangkan Nyeo Kiat Bwe juga baru menyadari mengapa dirinya merasa sudah pernah melihat pemuda yang mengaku bernama Hai Giyokoan itu, soalnya dia adalah kakak Hai Giyokun, air muka kedua kakak beradik memang rada mirip. Sebaliknya Chiao Goan Hoa rada heran dan bertanya pula, Nona Lem memang sudah lama ku dengar nama ayahmu yang termashur, tapi selama ini tidak ada hubungan, entah ada keperluan apakah kalian berkunjung ke tempatku ini. Kedatangan kami ke sini khusus hendak menyambangi Nci Si Bwe ini, kata Giyokoan. Dari mana kau mendapat tahu bahwa aku tinggal di sini? Tanya Kiat Bwe. Bukankah salah seorang anak buah Kiyo Siki yang pernah datang dan menimbulkan gara-gara? Tanya Giyokoan. Benar, cepat Siang Hoa menyela, dia melarikan diri setelah dilukai oleh Nona Nyeo dan kami justru hendak mencari dia. Dari mana kiranya Hai Heng dapat tahu peristiwa ini? Sungguh sangat kebetulan bila diceritakan, baru kemarin kami pergoki keparat itu, ujar Giyokoan. Sebagaimana diketahui Hai Giyokoan merawat lukanya di Beng Siatu, sedangkan Beng Siatu Cule Kim Leong telah berjanji kepada Kiong Chow Bun akan memintakan kitab pusaka ilmu racun milik keluarga Siang Yang berada. Pada sebun Bokya, maka sebelum luka Giyokoan sembuh, seorang diri lantas berangkat ke Tiong Goan. Setelah lukanya sembuh, Giyokoan juga rindu kepada kampung halaman dan ingin pulang. Lese Yang sudah bertunangan dengan dia, dengan sendirinya ia pun ikut berangkat bersama Giyokoan. Dari kabar yang diperoleh Giyokoan, hanya diketahui bahwa Giyokun telah ikut Sin Leong Sing ke Kanglem, cuma dia tidak tahu bahwa adik perempuannya telah bertunangan dengan Sin Leong Sing, ia pun tidak tahu guru Sin Leong Sing, yaitu Bun Yatloan, bertempat tinggal di mana. Sebab itulah setelah tinggal beberapa hari di Peko Ako, lalu mereka berangkat lagi ke Kanglem. Pada hari itu mereka sampai di daerah Chiaoyang, mereka tertarik kepada pemandangan Bukit Toho Ania yang penuh tumbuh pohon to yang sedang berbunga dengan amat indahnya. Mereka sedang duduk mengasuh di tepi jalan sambil menikmati pemandangan alam sekeliling. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kereta kuda lewat di situ, semula mereka tidak menaruh perhatian, tapi kemudian mereka menjadi terkejut oleh suara percakapan dua orang di kereta itu. Di dalam kereta itu rupanya berbaring seorang yang terluka, hal ini terbukti suara rintihan yang terdengar. Gio Khoan dan Seiyang merasa suara rintihan orang seperti sudah dikenalnya, hati mereka tergerak seketika. Kemudian ketika orang yang merintih itu berbicara, segera mereka ingat siapa orang di dalam kereta itu. Kiranya orang yang merintih kesakitan di dalam kereta itu adalah lelaki Shijiao, pembantu keluarga Kiyo Shiki yang yang cukup diandalkan itu. Rupanya karena guncangan jalan pegunungan yang tidak rata, hal ini telah menambah rasa sakit pada luka orang Shijiao itu, saking sakitnya ia lantas mencaci Maki. Maksudnya si budak busuk si BWE itu, kalau sampai terjatuh di tanganku, hektometer, lihatlah saja kalau aku tidak membeset kulitnya dan melolosi ototnya. Apakah kau tidak gentar terhadap Sin Capsikoh hujar kawannya, yang menjadi kusir itu? Kenapa mesti takut kepada Sin Capsikoh segala jawab orang Shijiao itu? Memangnya Kiyo To'ako kita takut kepadanya. Apalagi budak busuk itu. Kabarnya sudah minggat dari tempat Sin Capsikoh, masakah dia berani minta bantuan bekas majikannya itu? Namun Kiyo To'ako kita perlu menahan budak busuk itu, untuk membeset kulitnya terang tidak bisa, kata si kusir. Ya, aku pun tahu budak itu masih berguna bagi Kiyo To'ako kita, cuma aku benar-benar sangat gemas padanya, betapapun aku harus mencari akal untuk menyiksa dia, kata orang Shijiao. Apa susahnya jika mau menyiksa dia ujar si kusir dengan aku mempunyai banyak keret penyiksaan, jika perlu kau boleh belajar padaku? Kedua orang itu bicara sesukanya, mereka tidak menduga di bawah pohon di tepi jalan sana ada orang lain, maka apa yang mereka percakapkan dapat didengar semua oleh Hai Giyo Ko'an dan Lei Seng. Dahulu ketika Kiyo Siki yang bersama anak buahnya menyerbu ke Beng Siatu, orang Shijiao itu pun ikut serta dalam lombongannya, Giyo Ko'an dan Seng pernah bergebrak dengan dia. Maka sekarang meski tak nampak mukanya, toh mereka tidak pangling pada suaranya. Nama si Bwe diketahui Giyo Ko'an dari cerita Kok Siau Hang dan Hon Pwe Eng, katanya ketika berada di tempat Sin Capsikoh, adik perempuannya, yaitu Giyo Ko'an, mempunyai hubungan yang akrab dengan pelayan yang bernama si Bwe. Kini mendengar nama si Bwe disebut oleh orang Shijiao tadi, sudah tentu ia tidak sia-siakan kesempatan menemukan jejak adik perempuannya itu. Segera Lese Yang jemput sepotong batu kecil, dengan tenaga selentikan yang lihai ia sambitkan batu itu ke arah kaki kuda sembari melompat keluar dari balik pohon. Karena kaki terkena batu, kuda itu kesakitan sambil berjingkrak, dengan meringkik kuda itu kemudian jatuh terkulai, kereta pulantas terguling. Kurang ajar. Rupanya kalian sudah buta sehingga berani memegal bapakmu ini demikian si kusir memaki, ia mengira Giyo Ko'an dan Seiyang hanya kawanan begal biasa. Tapi Seiyang lantas membentak, lekas keluar orang Shijiao, bila kau tidak ingin mampus, lekas ikut ke Beng Siatu menghadap ayahku. Sementara orang Shijiao itu pun jatuh terguling keluar kereta dan belum sanggup merangkak bangun, sambil setengah berduduk di tanah ia berpaling, ketika ia mengenali Lese Yang, segera ia balas mendamprat. Budak busuk, kiranya kau. Meski aku terluka masih cukup kuat membereskan kau. Lelaki yang menjadi kusir tadi terkejut, cepat ia tanya kawannya, apakah kedua bocah ini orang Beng Siatu? Benar, budak busuk ini adalah putri kesayangan Lekim Liong, jawab orang Shijiao. Tapi jangan khawatir, ku Siko, saat ini Beng Siatu Cu sedang pergi ke utara untuk mencari sebun bok ya, tidak mungkin dia datang ke selatan sini, apa yang kau takuti lagi? Lelaki Shiku itu menjadi tebah, segera ia menjawab, memangnya siapa yang takut? Hanya dua bocah ingusan saja kenapa mesti ditakuti? Bagus, jika kau pun ingin mampus bersama dia, nah, boleh majulah semua bentak Seng. Kenapa tergesa-gesa untuk bergebrak dengan kau, tunggu dulu habis aku mengisap pipa tembak kau ini, kata orang Shiku. Sebelah tangannya waktu itu memegang sebatang pipa cangklong yang panjangnya satu meter lebih, warnanya kehitam-hitaman, entah kayu entah besi. Pangkal pipa besarnya sama dengan cangkir, dia mulai mengisi tembak kau pada pangkal pipa, lalu mengetik api dan mengisapnya dengan tenang. Siapa sudi menunggu dia mengisap tembak kau segala, hantam saja dia seru Seng kepada Gio Khoan. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong orang Shiku itu menyemburkan asap tembak kau ke arah mereka, seketika Gio Khoan merasa kepala rada pusing, cepat ia melompat mundur sambil berseru, awas, asap berbisa, adik Eng. Tapi leseng ternyata tenang-tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Asap berbisa saja bisa apa terhadap diriku katanya dengan tertawa. Cepat pula ia melompat ke samping Gio Khoan dan menjejalkan sebutir pil ke mulutnya sambil berkata, Piasiatan buatan ayahku, jika kau telan tentu takkan terganggu. Hektometer, tanpa asap berbisa juga aku dapat membekuk kalian jengek Shiku itu sambil menubruk maju, pipanya yang panjang itu digunakan sebagai senjata terus menjojoh ke hiatu berbahaya di perut He Gio Khoan. Setelah menelan pil pemberian leseng tadi, Gio Khoan merasa semangatnya menjadi segar, cuma pandangannya masih kabur oleh pedasnya asap tadi, terpaksa ia memukul sekenanya, angin pukulan. Membuyarkan asap berbisa, lalu dia melolos pedang dan sempat menangkis serangan pipa musuh. Lelaki Shiku itu tidak menyangkai Hai Gio Khoan berkepandaian setinggi ini, diam-diam ia mengeluh. Adik Eng, kau bekuk keparat si Jiao itu, keparat ini serahkan saja padaku, seru Gio Khoan. Baik, cuma kau perlu hati-hati, seru si Eng, ia yakin Gio Khoan pasti sanggup melawan lelaki Shiku itu. Lalu dengan pedang terhunus ia mendekati orang Shijiao dan mendam peratnya, aku tidak sudi membunuh orang yang sudah terluka, sebaiknya kau mengaku terus terang saja atas apa yang kutanyakan ini. Sekonyong-konyong orang Shijiao itu mengeluarkan senjatanya, yaitu sepasang gaetan, sambil bersandar pada kereta yang ambruk, gaetannya terus menggantol betis Lese yang sembari membentak. Budak busuk, biar aku terluka juga tidak gentar padamu. Karena tidak terduga-duga, hampir saja Lese yang terluka, bret, untung cuma ujung bajunya saja yang terobek. Baik, kau sendiri yang cari mampus, jangan kasalahkan aku dan perat Seeng dengan gusar. Segera ia putar pedangnya untuk melayani sepasang gaetan lawan yang lihai itu, seketika sukar juga menentukan siapa bakal menang dan kalah. Dalam keadaan biasa kepandayan orang Shijiao boleh dikatakan lebih unggul setingkat daripada Lese yang, tapi kini dia sudah terluka, dia harus bersandar pada kereta untuk menegakkan tubuh, untuk menggeser langkah pun sukar, hal ini tentu saja tidak menguntungkan dia betapapun ia menjadi berada di pihak terserang melulu. Karena itu setelah tiga puluhan jurus berlalu tertampaklah dia sudah mandi keringat, Lese yang sudah mutlak berada di atas angin. Di sebelah lain Hai Giyokoan dan orang Shiku itu ternyata setengah kati sama dengan delapan tahil alias sama kuat, cuma lantaran Lese yang sudah kelihatan berada di atas angin, hal ini makin menambah semangat tempur Hai Giyokoan, sebaliknya lawannya menjadi gugup melihat kawan sendiri rada terdesak, dengan demikian ia menjadi gelisah dan akhirnya terdesak pula oleh Hai Giyokoan. Selagi Giyokoan mempergencar serangannya dan tampaknya segera akan dapat mengalahkan musuh, tiba-tiba terdengar Lese yang menjerit, habis itu Sinona lantas tergelincir ke bawah lereng bukit. Keruan kejut Giyokoan tak terkatakan, tanpa menghiraukan musuh lagi, cepat ia tarik kembali senjatanya dan memburu ke sana untuk menolong Seying. Tapi sebelum dibangunkan Lese yang sudah melompat berdiri sendiri sambil berseru, lekas kau menawannya hidup-hidup. Wah, sayang, mereka keburu lari. Tertampak orang shiku tadi telah memanggul kawannya yang terluka itu terus dilarikan secepat terbang ke balik bukit sana, untuk mengejar terang tidak keburu lagi. Bagaimana keadaanmu? tanya Giyokoan. Coba kuobati dulu lukamu. Aku tidak terluka apa-apa, jawab Seying. Habis mengapa kau tergelincir jatuh? tanya Giyokoan heran. Ya, aku sendiri pun tidak habis paham, ujar Seying. Keparat si Giyo itu jelas tidak mampu melawan aku, selagi aku hendak menusuk tulang pundaknya, mendadak yang Giyokoan hiat di bagian tumit kaki terasa sakit pegala luar biasa seperti kena di sengat lebah, begitulah tanpa tahu sebab musababnya aku lantas tergelincir jatuh ke bawah. Giyokoan merasa khawatir jangan-jangan si nona terserang sesuatu senjata rahasia musuh. Tapi ketika Leseying membuka sepatunya, tertampak tumit kaki ada suatu titik merah, namun tidak terasa sakit pegala lagi atau perasaan lain. Tapi kejadian itu pasti tidak mungkin begitu kebetulan, masakah di tengah pertempuran sengit tumit kaki bisa di sengat lebah? Giyokoan berpikir sejenak, lalu berkata, ku kira kejadian ini rada janggal, bisa jadi ada orang kosendiam dia membantu keparat itu. Leseying adalah nona yang cerdik, apa yang terpikir Giyokoan tadi juga sudah terpikir olehnya, maka ia pun berkata, jadi urusan pasti tidak begini kebetulan. Se, umpama betul ada orang menyerang aku secara menggelap, tentu pula orang itu jeri terhadap payahku, makanya tidak berani menampakkan diri. Sayang, kedua keparat tadi sempat kabur, ujar Giyokoan. Padahal ku ingin mencari tahu jejak adikku melalui mereka. Kalau cuma ingin mencari jejak enci Giyokoan saja ku kira tidak perlu menanyai mereka, aku tanggung akan dapat menemukan jalannya, kata Sayang dengan tertawa. Kau mempunyai akal baik apa tanya Giyokoan. Luka orang si Jiao tadi masih mengeluarkan darah, maka dapat dipastikan dia terluka belum lama, orang yang dapat melukai dia tentu berkepandaian luar biasa dan bukan sembelarang orang, betul tidak? Betul. Kalau melulus seorang buddha sincap si Koh saja mungkin tidak mampu melukai orang si Jiao itu. Aku tahu di tempat ini adalah suatu keluarga persilatan si Jiao dengan ilmu goloknya yang terkenal, kepala keluarga itu bernama Jiao Goan Hoa. Oh, jika begitu besar kemungkinan nonasi BWE berada di rumah keluarga Jiao itu, kata Hei Giyokoan, maka mereka lantas mencari ke tempat yang dimaksud. Setelah Jiao Goan menguraikan apa yang dialaminya itu, Jiao Goan Hoa merasa girang, katanya, kiranya keparat Kiyo Siki yang itu pun musuh ayah Nonali. Dan mengapa anak buah Kiyo Siki yang mencari perkara pada kalian? Tanya Seing. Jiao Goan Hoa tidak ingin menjelaskan duduknya perkara, maka dia memberi alasan bahwa permusuhan timbul dari pertengkaran putranya dan kiat BWE dengan anak buah Kiyo Siki yang itu. Lese yang juga tidak bertanya lebih lanjut, katanya kemudian, Kiyo Siki yang pernah mengacau ke Beng Siatu kami, jika Jiao Lo Chiampu tidak menolak, kami bersedia membantu sekadarnya. Diam-diam Jiao Goan Hoa merasa tawaran bantuan itu sangat menguntungkannya mengingat nama Beng Siatu Chiu dan keluarga Heidi yang Chiu cukup disegani. Tapi terpikir pula olehnya bahwa istri mudanya, Kosi, tidak ingin asal-usulnya diketahui orang luar, maka ia menjadi ragu-ragu apa mesti menerima maksud baik Lese yang atau tidak. Saat Jiao Goan Hoa berpikir, terdengar kiat BWE bertanya pula, Hai Kongcu, tadi kau bilang sengaja datang ke sini untuk mencari diriku, entah ada urusan apakah? Kabarnya Gio Kun pernah bertemu dengan Nona NIO, aku baru pulang dari seberang lautan dan belum tahu di mana beradanya adikku, aku cuma tahu dia telah pergi ke Kang Lem, kata Gio Hoan. Dengan tawar kiat BWE menjawab, kiranya kau ingin mencari berita adik perempuanmu. Tapi aku cuma seorang budak keluarga Sin saja. Janganlah Nona NIO berkata demikian, selagi Gio Hoan dengan rikuh, dari PWN ku dengar Gio Kun banyak mendapat bantuanmu ketika berada di rumah keluarga Sin, untuk itu aku masih harus berterima kasih padamu. Ah, mana aku berani, sahut kiat BWE. Tentang jejak adik perempuanmu aku memang tahu. Dapatkah Nona NIO memberitahukan padaku pinta Gio Hoan dengan girang? Sudah tentu dapat, malahan aku hendak mengucapkan selamat padamu, kata kiat BWE dengan dingin. Gio Hoan menjadi melengak, selamat? Selamat tentang apa? Adik perempuanmu kini telah menjadi nyonya murid pewaris Bulim Beng Cu daerah Kang Lem, itu berarti bakal nyonya Bulim Beng Cu berikutnya, bukankah hal ini pantas diberi ucapan selamat? Untuk sejenak Gio Hoan melenggong. Apakah betul ucapanmu ia menegas kemudian? Tentu saja betul, malahan aku pun hadir pada pesta nikah mereka, mana bisa tidak betul dengus kiat BWE. Ciaw Goan Hoa juga rada heran dan ikut bicara, ya, ketika Bun Tai Hiap mengawinkan murid pewarisnya itu aku pun menerima undangannya, mengapakah sebagai kakak membelai perempuan malah tidak tahu. Sudah tentu mimpi pun Gio Hoan tidak menyangka bahwa secepat itu adik perempuannya telah kawin dengan Sin Leong Sing, pikirnya, wah, kira bagaimana nanti aku akan bicara dengan Kok Sia Hong? Adikun juga aneh, mengapa begitu gegabah terhadap perjodohannya sendiri? Padahal lantaran perjodohannya dengan Kok Sia Hong tempoh hari dunia Kang O telah menjadi gegir, siapa tahu sekarang bisa berakhir dengan begini. Tapi, ai, nasi sudah menjadi bubur, apa yang dapat kulakukan? Maka setelah tenangkan diri, lalu ia menjawab pertanyaan Ciaw Goan Hoa, wampu baru pulang dari Beng Siatu, maka belum tahu apa terjadi akhir-akhir ini. Melihat sikap Gio Hoan yang tidak tenteram, Ciaw Goan Hoa tahu dibalik persoalan ini tentu ada sesuatu keganjilan, sebagai orang tua yang berpengalaman, dengan sendirinya ia tidak mau tanya urusan rumah tangga orang lain. Maka ia lantas kembali pada persoalan tadi, katanya, bahwa Hai Heng perlu mencari adik perempuanmu, maka maksud baikmu akan membantu tadiku terima di dalam hati saja, sekiranya kalian perlu mencari adik perempuan, maka aku pun tidak menahan kalian lebih lama di sini. Tidak, ku kira lebih penting menghadapi Ciaw Sik Yang dan begundalnya ini, kata Gio Hoan. Kini jejak adikku sudah diketahui, juga tidak perlu terburu-buru mencarinya. Memangnya Ciaw Goan Hoa ada maksud membonceng nama kebesaran Beng Siatu, maka ia pulantas mengikuti arah angin, katanya, Jika Hei Siaw Hiap dan Nonale begini berbudi, terpaksa aku menerimanya dengan malu hati. Silakan kalian tinggal sementara di tempatku ini. Ah, Ciaw Lociampu terlalu rendah hati, kata Gio Hoan. Wampu sendiri pernah setori dengan keparat Kio Sik Yang itu, sudah sepantasnya kalau kita bersatu menghadapi musuh yang sama. Begitulah Gio Hoan dan Si Yang lantas tinggal di rumah keluarga Ciaw. Selang dua hari, ternyata Kio Sik Yang dan begundalnya masih belum muncul. Pergaulan antara anak-anak muda memang cepat menjadi akrab. Suatu hari mereka berkumpul di taman belakang untuk berlatih silat, hadir Ciaw Sik Yang Hoa, N.I.O. Kiat B.W.E., Bu Hyankam, Leong Tian Hyang, hanya Ciaw Sik Yang Yeau saja yang tidak ikut. Dalam berlatih itu, Hyankam mendapatkan pasangan Ciaw Sik Yang Hoa, Hyankam memainkan ilmu pukulan Bian Chiang, pukulan lunak yang kalem tanpa suara, tapi daun dan tangkai pohon di dekatnya berkersek dan rontok. Ilmu pukulan hebat ini adalah kebanggaan keluarga Bu. Gio Hoan berseru memuji kehebatan ilmu pukulan Bu Hyankam itu, tapi ia pun merasa ilmu pukulan Ciaw Sik Yang Hoa juga belum pernah dilihatnya, entah berasal dari aliran mana. Di sebelah sana Le Sik Yang juga sedang asyik mengikuti pertandingan itu, tiba-tiba ia bersuara heran. Sementara itu Bu Hyankam dan Ciaw Sik Yang Hoa sudah mengakhiri latihan mereka, mereka menjadi bingung mendengar suara Le Sik Yang itu. Sik Yang Hoa lantas bertanya, Nona Le sudah banyak berpengalaman, apakah barangkali ada bagian latihan kami yang kurang benar? Tidak, aku justru sangat memuji ilmu pukulan Ciaw Sik Yang Hoa yang hebat, kata Le Sik Yang. Marilah ku coba beberapa jurus ilmu pukulanmu. Habis itu tanpa permisi lagi segera ia menyerang. Gerak serangan Le Sik Yang itu seketika membuat Ciaw Sik Yang Hoa terperanjat. Ternyata tipu serangan si Nona tiada ubahnya seperti jurus serangan yang baru saja dimainkannya waktu berlatih dengan Bu Hyankam, padahal ilmu pukulannya itu adalah ajaran ibu angkatnya, yaitu istri muda Ciaw Goan Hoa, orang luar hakikatnya tidak ada yang tahu. Begitulah Ciaw Sik Yang Hoa terheran-heran mengapa Le Sik Yang juga mahir ilmu pukulan ajaran ibunya itu, padahal menurut cerita ibunya, katanya ilmu pukulan itu adalah silat keluarga sendiri yang berbeda daripada silat aliran lain. Lalu dari manakah Le Sik Yang dapat belajar ilmu pukulan itu? Mustahil hanya sekali lihat permainan ku tadi lantas dia sanggup menirukannya? Demikian pikir Sik Yang Hoa sambil melayani serangan Le Sik Yang. Selang sejenak kemudian semua orang juga dapat melihat bahwa permainan ilmu pukulan Le Sik Yang dan Ciaw Sik Yang Hoa ternyata serupa. Diam-diam Ciaw Goan berkata di dalam hati, pantas sejak tadi aku tidak kenal asal-usul ilmu silatnya, kiranya dia sealiran dengan mertuaku. Tapi Ciaw Goan Hoa dan mertuaku kan bukan seperguruan, mengapa ilmu silat keduanya serupa, sungguh aneh. Rupanya selama berkumpul dengan Le Sik Yang beberapa bulan, belum pernah Ciaw Goan menyaksikan Sik Yang memainkan ilmu pukulan sekarang ini. Maka sekarang ia mengira ilmu pukulan Sik Yang itu memang ilmu silat rahasia Beng Siatu yang tidak boleh diajarkan kepada orang luar. Kalau semua orang asyik mengikuti pertandingan ilmu pukulan hanya kiat BWS saja seorang sedang memperhatikan sesuatu kejadian lain. Ternyata pada sudut taman sana ada sebuah gedung berloteng cat merah dengan jendelanya teraling-aling oleh pepohonan yang rindang, samar-samar hanya kelihatan di balik jendela itu menongol kepala seorang wanita. Lantaran kiat BWS pernah mengalami pembicaraan dengan Ciaw Siang Hoa diintip orang pada malam itu, maka sekarang ia tambah curiga terutama setelah mengenali wanita yang sekarang sedang mengintip itu kosi. Hektometer, kembali dia demikian pikir kiat BWS. Eh, wanita ini sungguh aneh, mengapa suka main sembunyi, seakan-akan mempunyai kesukaan mengintip saja. Dalam pada itu mendadak lese yang telah berhenti main dan melompat keluar kalangan, katanya, Sudahlah, tampaknya ilmu pukulan kita tidak selisih banyak. Ciaw To'ako, dapatlah kau memberitahu padaku, belajar dari siapakah ilmu pukulan ini? Siang Hoa menjadi ragu-ragu untuk menjawabnya, sebab menurut pesan ibunya hal itu tidak boleh dikatakan kepada orang luar. Maka ia hanya menjawab samar-samar saja, ah, hanya beberapa jurus kasaran saja, buat apa Nonale menujinya? Tapi ilmu pukulanmu serupa dengan permainan Nonale, kau bilang jurus kasaran saja, bukankah itu pun berarti menilai rendah kepandaian Nonale selakiat BWS? Siang Hoa sendiri juga merasa sangsiakan ilmu pukulan Le Seng yang sama dengan dirinya itu, cuma dia adalah pemuda yang biasa berpikir, ia merasa tidak enak untuk tanya Le Seng. Pada saat itulah tiba-tiba muncul Ciaw Siang Yeau memanggil Siang Hoa, katanya dipanggil Jinio, ibu kedua. Ayah juga berada di kamar Jinio seperti sedang berunding sesuatu urusan, demikian si Nona menambahkan. Memangnya Siang Hoa sedang kikuk oleh pertanyaan Le Seng tentang asal usul ilmu pukulannya, maka kebetulan baginya ada alasan untuk menyingkir pergi. Setelah Siang Hoa pergi, sebaliknya Siang Yeau yang tinggal di situ. Maka dengan tertawa Kiat BWS berkata padanya, kami sedang berlatih, hendaklah kau pun ikut. Baik, harap kau memberi petunjuk dulu padaku, ujar Siang Yeau. Aku sudah lelah, boleh kau berlatih dengan Liong Cici saja, kata Kiat BWS. Maka setelah saling mengucapkan kata-kata ramah, kemudian Siang Yeau turun kalangan dengan Liong Tian Hyang. Le Seng mengikuti latihan mereka dengan tekun, ternyata ilmu pukulan yang dimainkan Ciaw Siang Yeau itu sama sekali berbeda daripada ilmu pukulan yang dimainkan Siang Hoa tadi. Apa sebabnya bisa begitu demikian? Le Seng tanya Kiat BWS dengan bisik-bisik. Kabarnya mereka bukan saudara sekandung dari satu ibu, ilmu pukulan Siang Hoa mungkin bukan ajaran ayahnya, kata Kiat BWS. Karena sifat Kiat BWS hampir sama dengan Le Seng, maka dia merasa simpatik padanya, mestinya ia hendak memberitahukan rahasia pribadi Ciaw Siang Hoa itu. Tapi untuk sementara ia tidak berani membocorkan seluruh rahasia Siang Hoa, hanya samar-samar diucapkan sedikit saja. Maka Le Seng menjadi curiga, pikirnya, jangan-jangan Ciaw Siang Yeau sengaja menyimpan ilmu pukulannya yang lihai itu. Nanti aku harus mencobanya lagi dan memaksa dia mengeluarkan segenap kemahirannya, kalau dia memang paham ilmu pukulan yang dimainkan Ciaw Siang Hoa tadi, tentu dia akan terpaksa menggunakannya untuk melawan dia. Tak terduga, sebelum pertandingan Ciaw Siang Yeau dan Liong Tian Hiang berakhir, sementara itu Ciaw Goan Hoa sudah muncul. Terpaksa kedua nona itu menghentikan latihan mereka. Ciaw Goan Hoa tampak rada gelisah, begitu datang ia lantas berkata kepada Hai Giyok Hoan dan Le Seng dengan sikap sungguh-sungguh, Kalian sudah tinggal beberapa hari di sini, tampaknya keparat Ciaw Siang itu takkan datang. Mengingat kalian sendiri ada urusan dan perlu mencari adik perempuan Hai Kong Chu, kukira kalian jangan membuang waktu lebih banyak lagi. Buntalan kalian sudah kusuruh siapkan, silakan kalian lantas berangkat saja, maafkan kalau aku tidak mengantar lebih jauh. Benar juga, segera tertampak pelayan kecil membawakan buntalan perjalanan Giyok Hoan dan Seng berdua. Tentu saja yang merasa tidak enak hati adalah Ciaw Siang Yeau, tapi dia juga tidak berani membantah kehendak Seng ayah, sedangkan Lai Seng juga tidak banyak bicara lagi, begitu pegang buntalannya segera ia ajak Giyok Hoan berangkat. Terpaksa Siang Yeau mewakili ayahnya mengantar tamu dan mengucapkan selamat berpisah dengan perasaan berat. Di tengah jalan Giyok Hoan mengomel, Ciaw Lo Chiampo itu sungguh aneh perangainya, entah apa sebabnya mendadak kita diusir pergi, jelas alasan yang dia kemukakan tidaklah masuk akal. Kukira bukan Ciaw Lo Chiampo itu yang aneh, mungkin istri mudanya, Kosi, itulah yang penuh keanehan, ujar Seng. Selama tiga hari kita tinggal di sana belum pernah kita bertemu dengan kedua istri Ciaw Goan Hoa, dari mana kau mengetahui keanehan nyonya Kosi itu? Menurut bisikan Nona Nyeo tadi, mungkin sekali ilmu pukulan yang dimainkan Ciaw Siang Hoa tadi adalah ajaran Kosi. Ya, aku pun merasa heran dan ingin tanya padamu mengenai hal ini. Mengapa ilmu pukulan Ciaw Siang Hoa itu serupa benar dengan ilmu pukulanmu? Kau sendiri sangsi kepandaian Siang Hoa itu adalah ajaran Kosi, masakah Kosi itu ada hubungannya dengan Beng Siatu kalian? Mungkin ada sedikit hubungannya, ujar Le Seng. Tapi saat ini aku pun belum dapat memastikan, biarlah ku bikin jelas dulu sesuatu urusan, habis itu baru akan ku ceritakan padamu. Urusan apa tanya Gio Khoan? Tapi Le Seng seperti sedang memikirkan apa-apa, pertanyaan Gio Khoan itu seakan-akan tak didengarnya, maka Gio Khoan tidak bertanya lebih lanjut. Eng Kho Khoan, kata Siang setelah merenung sejenak, malam nanti kita kembali lagi ke sana. Kembali ke mana Gio Khoan menegas? Mana lagi, ke rumah keluarga Ciaw tentunya, jawab Siang. Jelas mereka tidak menyukai kita, masakah kita kembali lagi ke sana, ujar Gio Khoan. Sudah tentu kita kembali ke sana secara diam-diam dan di luar tahu mereka, kata Siang. Kukira-kira demikian kurang-kurang baik, ujar Gio Khoan dengan. Ragu-ragu. Aku harus memikin jelas suatu hal, terpaksa kita harus men sembunyi-sembunyi seperti pencuri, kata Siang. Gio Khoan tidak membantah lagi, hanya dalam hati ia tetap merasa tidak enak. Menjelang tengah malam, kedua orang itu diam-diam menyusup masuk ke taman belakang keluarga Ciaw itu. Syukur mereka tidak kepergok orang. Aku akan menyelidiki kamar perempuan itu, kau menjaga dan pasang metu bagiku di luar sini, bisik Siang kepada Gio Khoan. Perempuan yang dia maksudkan ialah Kosi, istri muda Ciaw Goan Hoa. Gio Khoan terkejut setelah mengetahui niat si nona, cepat ia pun berbisik, SSST, ilmu silat Kosi sukar dijajaki, jangan kau cari penyakit. Jangan khawatir, aku membawa Kih Bin Go Khoan Hun Hyang, dupa pembius dan baru sadar setelah ayam berkokok, buatan khas Beng Siatu, kata Siang dengan tertawa. Namun Gio Khoan tetap merasa tidak tenteram, terpaksa ia ikut di belakang si nona. Mereka mengitari bukit-bukit dan menyusuri semak bunga, akhirnya sampai di bawah gedung berloteng merah itu. Selagi lese yang bermaksud memanjat ke atas loteng itu, sekonyong-konyong ia merasa di belakangnya seperti ada orang menyentuhnya, waktu ia menoleh dilihatnya cuma Gio Khoan saja yang ikut di belakangnya. Apakah kau yang menyentuh? Aku tanya Siang dengan suara tertahan. Tidak, jawab Gio Khoan dengan heran. Aneh, jelas aku merasa pinggangku linu, ku kira kau telah menyentuh hiatu bagian pinggangku secara tidak sengaja, siapa kita mendadaknya. Terkejut dan hampir saja menjerit. Ternyata pedang yang tergantung di pinggangnya sudah hilang, yang ada cuma sarungnya saja, pedangnya entah sudah terbang kemana. Segera Gio Khoan juga mengetahui kejadian itu, ia pun ternganga dan tidak mampu bicara. Mereka coba memandang sekeliling situ, tiba-tiba pandangan mereka terbeliak, ternyata pedang Lese yang hilang itu menancap pada sebatang pohon di sebelah sana. Tak perlu ditanya lagi, jelas tadi Lese yang telah digerayangi orang, bahwa pedang itu bisa lari dan menancap di batang pohon ini terang adalah perbuatan orang yang tak kelihatan itu. Setelah tenangkan diri, lalu Gio Khoan berkata, rasanya orang itu sengaja memperingatkan kedatanganmu ini, lebih baik kita pergi saja dari sini. Diam-diam Lese yang juga berpikir, orang itu pergi datang tanpa bekas laksana setan iblis, jelas kepandainya jauh di atasku. Tadi kalau dia mau mencelakai diriku boleh dikata semudah membalikan telapak tangan sendiri. Tampaknya orang itu memang benar hendak memperingatkan aku saja dan tiada punya maksud jahat padaku, kemudian terpikir pula olehnya, rasanya Gio Khoan Hoa pasti takkan bertindak demikian, sedangkan perempuan Shiko itu jika dugaanku akan asal usulnya tidak keliru, tentunya dia takkan memiliki ginkang setinggi ini. Selagi dia merasa sanksi dan berniat membatalkan maksudnya semula, baru saja dia mencabut pedang yang menancap di pohon itu dan hendak pergi bersama Hai Gio Khoan, pada saat itulah mendadak terdengar suara gemuruh, pintu gerbang rumah keluarga Chiao itu ternyata telah terpentang didobrak orang. Lalu terdengar suara seorang yang sudah dikenalnya membentak, Chiao Khoan Hoa, memangnya kau kira dapat menahan aku dengan memalang pintu rumahmu. Hayolah, lekas kau keluar menemui aku siapa lagi di Akalau bukan Kiao Siki yang adanya. Di belakang Kiao Siki yang masih berdiri pula lima orang, yaitu pembantu-pembantu kepercayaannya, Chiong Bupa, lelaki Shijiau, dan juga orang Shiku yang menjadi kusir itu, sedangkan dua orang lagi tak dikenal namanya, tapi termasuk orang yang pernah bertempur dengan Gio Khoan di Beng Siatu dahulu. Yang muncul dari dalam rumah lebih dulu ternyata ialah Chiao Siang Hoa. Bagus, bangsat Shiki yang memangnya aku hendak mencari kau, kebetulan jika sekarang kau cari mampus sendiri bentak pemuda itu. Apakah bocah ini yang kau katakan itu tanya Chiao Siki yang sambil berpaling kepada lelaki Shijiau? Benar, kata orang Shijiau. Ada lagi seorang budak, anak perempuan N.Y.O. Taiging. Ha, 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 kebetulan sekali jika mereka berada di sini semua, aku dapat banyak menghemat tenaga dan tidak perlu mencari mereka lagi, seru Kiyo Siki yang dengan bergelak tawa. Malahan ada lagi yang lebih kebetulan, ujar orang Shijiau, perempuan Shiko itu justru telah menjadi istri muda Chiao Goan Hoa di sini. Ha, 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 begitu kiranya, Kiyo Siki yang terbahak-bahak. Nah, Chiao Goan Hoa, lekas kau keluar, apakah kau minta aku turun tangan? Saat itu Kiyat Bwe mengikut di belakang Chiao Siang Hoa, ia mengisiki pemuda itu agar mundur saja dan biar ayahnya yang tampil ke muka. Tapi Chiao Siang Hoa menduga pada saat gawat ini mungkin Seng Ayah sudah tidak mau mengubris padanya. Maka ia lantas menggenggam tangan Kiyat Bwe dan menjawab, Enci Bwe, biarlah kita berdua mati atau hidup bersama, marilah kita labrak mereka. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong sesosok bayangan melayang tiba dan mendahului menghadang di depan Chiao Siang Hoa dan Kiyat Bwe berdua sambil berseru, Kalian mundur saja, biar aku yang bicara dengan Kiyat Bwe, siapa lagi orang ini kalau bukan Chiao Goan Hoa. Betapapun hati Syang Hoa rada terhibur, ia pikir betapapun ayah toh masih memperhatikan diriku. Maka ia genggam tangan Kiyat Bwe dengan kencang dan membisikinya, baiklah kita menurut kata ayah. Sementara itu Bu Hian Kam dan Liong Tian Hiang juga sudah menyusul keluar, mereka berdiri di samping Syang Hoa dan Kiyat Bwe dengan prihatin. Sedang Chiao Goan Hoa menurut peraturan Keng O lantas memberi hormat kepada Kiyo Si Kiyang, katanya, Kiyo Tucu, maaf jika aku ingin tanya lebih dulu padamu, adakah aku telah berbuat sesuatu kesalahan sehingga engkau mengerahkan pasukan dan datang ke sini minta pertanggung jawabanku? Hah, agaknya hidupmu selama ini terlalu adem ayam sehingga tidak ingat lagi jenge Kiyo Si Kiyang. Mohon Kiyo Tucu memberi penjelasan, kata Goan Hoa. Bocah ini dapat kau rebut dari Hoan Losam, itu orang Wiyang Pang, betul tidak tanya Kiyo Si Kiyang. Betul, jawab Goan Hoa. Gerombolan Wiyang Pang banyak melakukan kejahatan yang merugikan rakyat, sering menculik dan menjual kanak-kanak, tatkala itu aku adalah pejabat setempat, tugas melindungi rakyat adalah kewajibanku, aku tidak dapat tinggal diam. Kemudian, diketahui bocah ini tak dapat dipulangkan kepada keluarganya, maka aku telah memungut dia sebagai anak. Apakah kau tidak tahu bahwa dia adalah anak keluarga Chiok, seorang musuhku? Tidak tahu jawab Goan Hoa. Jika begitu, tahu sekarang pun belum terlambat, jenge Kiyo Si Kiyang. Apa arti ucapanmu ini? Ha, ha, ha Kiyo Si Kiyang bergelap tertawa. Chiok Goan Hoa, kau adalah orang pintar, tidak perlu kau berlagak pailon. Biarlah kita bicara secara belak-belakan saja. Dalam urusan ini jika kau mau berdiri di luar garis maka serahkan saja bocah ini kepadaku, betapapun dia akan bukan anak kandungmu, buat apa kau membelanya mati-matian. Selain itu, Buddha Shien Yeo ini juga anak perempuan seorang sahabatku, aku pun hendak membawa pergi dia. Nah, hanya dua urusan ini, kau menerima atau tidak? Tidak jawab Chiok Goan Hoa tegas. Untuk sejenak Kiyo Si Kiyang melengat, rupanya jawaban Chiok Goan Hoa ini rada di luar dugaannya. Katanya kemudian, apakah kau tidak memikirkan akibatnya nanti? Hi, hi, jika kau tidak terima baik, mungkin keselamatan dirimu sendiri pun sukar terjamin. Meski bocah ini bukan anak kandung kami, tapi hubungan ayah dan anak sudah mendarah daging, Aku lebih suka mengadu jiwa dengan kau daripada ditertawai kesatria Keng Oa akan perbuatanku yang tidak berbudi ini, jawab Goan Hoa pula. Dan bagaimana dengan Buddha Shien Yeo ini tanya Kiyo Si Kiyang. Dia adalah bakal menantu keluarga Chiok kami, dia juga anggota keluarga. Chiok, tidak mungkin kami serahkan dia padamu, kata Goan Hoa. Padahal antara Chiok Siang Hoa dan Nyeo Kiyat Bwe sama sekali belum ada perundingan tentang perjodohan mereka, apa yang dikatakan Chiok Goan Hoa ini jelas cuma alasan belaka untuk membela Kiyat Bwe. Mendengar kata-kata itu, Chiok Siang Hoa dan Kiyat Bwe yang masih saling menggenggam tangan itu menjadi merah jengah wajahnya. Diam-diam Hai Kiyo Koan yang bersembunyi di belakang bukit-bukitan itu pun tertawa geli, pikirnya, tidak terduga Paman Chiaw ini pun dapat. Meniru akal yang digunakan adik yang terhadap diriku tempoh hari. Ya, semoga mereka pun seperti kami, dari pura-pura menjadi sungguhan. Sebagai mana diketahui, ketika Kiyo Siki yang menyerbu ke Beng Siatu, untuk menyelamatkan Giyo Koan, Lese Yang Dambia mengisiki seng ayah agar membela pemuda yang dikatakan bakal menantunya. Maka apa yang terjadi dengan Nyeo Kiyat Bwe sekarang boleh dikatakan lain peristiwa tapi sama lakonnya. Dalam pada itu kedua pihak yang berhadapan itu sama-sama tidak mau mengalah, Giyo Koan menduga pertarungan sengit segera akan terjadi. Tak terduga mendadak terdengar Giyo Siki yang tertawa terbahak pula dan berkata, Kedua urusan ternyata kau tolak semua, baik, sekarang ku tanya pula urusan ketiga, Kalau kau dapat memenuhi, maka bolehlah kedua bocah ini ku tinggalkan di sini. Sesungguhnya dalam hati Goan Hoa Rada Jari terhadap Kiyo Siki yang maka jawabnya, Coba, silakan berkata. Kabarnya kau mempunyai istri muda Siko, hendaklah kau panggil dia keluar untuk menemui aku, Ada yang hendak ku bicarakan dengan dia, kata Kiyo Siki yang dengan perlahan. Goan Hoa menjadi gusar. Apa maksudmu ini? Kau sengaja hendak menghina aku bukan? Sungguh aneh, anak pungut kau merasa berat diserahkan padaku, Buddha Shien Yeo itu pun kau merasa tidak tega, Sekarang seorang istri muda saja juga keberatan diperlihatkan padaku. Hektometer, paling-paling juga sudah setengah tua, Pula tidak secantik bidadari, Kenapa keberatan dilihat orang? Tutup mulutmu bentak Goan Hoa Murka. Baik, mulut boleh tutup, tapi tangan harus bergerak jenge Kiyo Siki yang dan segera dia melancarkan serangan. Kiyo Goan Hoa kenal kelihayan lawan, Maka begitu mulai bergerak segera ia keluarkan Leong Jiao Jiu, Pukulan Cakarnaga, Ilmu pukulan keturunan keluarga Kiyo yang mengutamakan menangkap dan mencengkeram, Betapapun hebat pihak lawan, Asal kena terpegang tentu tak bisa berkutik jika tidak mau urat keseloh dan tulang terkilir. Ya, kepandayanmu ini memang hebat, Tapi untuk melayani aku perlu kau belajar lagi lebih masak, E.J. Kiyo Siki yang sambil mengelakan serangan terus balas menyerang dengan pukulan-pukulan keras. Setelah bergebrak beberapa puluh jurus, Meski Kiyo Goan Hoa sudah mengeluarkan segenap kemahirannya, Namun dia masih tetap terdesak di bawah angin, Dia sudah mulai mandi keringat, Sebaliknya Kiyo Siki yang tetap tenang saja. Engkau Hoa, Marilah kita maju ajak Kiyo Bwe sambil merabah pedangnya. Akan tetapi sebelum mereka bertindak, Terdengar suara pukulan yang dasyat, Kiyo Goan Hoa tergetar mundur dua-tiga tindak, Menyusul Kiyo Siki yang telah menubruk ke arah Kiyo Siang Hoa dan N.I.O. Kiyo Bwe Dengan mementang kedua tangannya laksana alang hendak menyambar kelinci. Bu Hian Kam dan Liong Tian Hiang yang berdiri di sebelahnya tidak tinggal diam, Berbareng mereka turun tangan, Dua pedang sekaligus menusuk kanan-kiri iga Kiyo Si Kiang. Hektometer, Anak ingusan saja berani pada ku jengek Kiyo Si Kiang. Treng, Sekali jarinya menyelentik, Kontan pedang Bu Hian Kam terjentik ke samping. Ketika lengan bajunya mengebut, Pedang Liong Tian Hiang tergulung dan terlepas dari cekalan. Pada saat itulah baru Kiyo Siang Hoa dan N.I.O. Kiyo Bwe menerjang maju, Segera Kiyo Si Kiang mengebas lengan bajunya pula, Pedang yang direbutnya itu menyambar ke depan secepat kilat. Awas seru Kiyo Siang Hoa sambil langkat goloknya untuk menangkis sekuatnya. Penaga Kiyo Siang Hoa ternyata selisih jauh dengan Kiyo Si Kiang, Begitu golok membentur pedang, Seketika tangannya sakit pedas, Pedang yang menyambar tiba itu pun berganti arah dan menyelonong ke jurusan N.I.O. Kiyo Bwe, Untung dia sempat mendek ke bawah sehingga pedangnya menyambar lewat di atas kepalanya. Jangan mencelakai anakku mentak Kiyo Goan Hoa sambil memburu tiba, Segera ia mencengkeram hiat cu maut di punggung Kiyo Si Kiang. Namun Kiyo Si Kiang sempat mengelak ke samping, Sedikit berputar kedua tangannya lantas menyodok ke depan dengan tenaga dasyat. Kiyo Goan Hoa tidak tahan, Lekas ia menarik kembali serangannya dan tergetar mundur beberapa tindak. Ha, 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 sekalipun kau mendatangkan situa Bu Yan Jun juga aku tidak takut, Seru Kiyo Si Kiang dengan tertawa. Apalagi cuma dua bocah ingusan seperti ini. Ternyata sekali gebrak saja Kiyo Si Kiang sudah dapat menjajaki asal usul ilmu silat Bu Hian Kam tadi. Tuh Cu tidak perlu mencapaikan diri, Biar aku membekuk beberapa bocah ini, kata Ciong Bupa. Sebagai pembantu utama Kiyo Si Kiang, Dengan sendirinya kepandaian Ciong Bupa tidaklah rendah, Terutama dia memiliki kekuatan badan yang luar biasa, Senjatanya berbentuk boneka tembaga berkaki satu mempunyai bobot lebih 50 kati, Dasyatnya tidak kepalang. Maka waktu golok dan pedang Siang Hoa dan kiat BWM membentur boneka tembaganya, Terdengarlah suara mendering disertai munkratnya lelatu api, Tangan kedua muda mudi itu pun kesakitan. Cepat Leong Tian Hiang jemput kembali pedangnya yang terlepas tadi, Bersama Bu Hian Kam mereka berempat mengerubut Ciong Bupa, Dengan demikian barulah mereka dapat menandinginya. Sedangkan Kiyo Go An Hoa ternyata kewalahan menghadapi serangan Kiyo Si Kiang, Ia terdesak hingga hampir tak dapat bernapas. Selagi keadaan memuncak tegang, Tiba-tiba terdengar suara tongkat mengetuk lantai, Lasi, istri tua Ciaw Go An Hoa, Tampak muncul dengan tongkat berkepala naga. Bu Kong Chu dan Nona Leong, Silakan kalian mundur saja, Urusan keluarga Ciaw tidak perlu orang luar ikut campur, Kata Lasi, Lalu tongkatnya menuding Kiyo Si Kiang dan berkata pula dengan dingin, Hektometer, Kau berani menghina keluarga Ciaw dan meremehkannya? Kau ini istri tua atau muda Kiyo Si Kiang berbalik bertanya. Lasi menjadi gusar, kurang ajar. Lihat serangan. Segera tongkatnya dengan pangkal berbentuk kepala naga itu terus mengempelang kepala lawan. Kiyo Si Kiang menyambutnya dengan suatu pukulan dasyat dari jauh, Namun angin pukulannya tidak mampu mengguncang pergi tongkat Lasi, Cepat ia menyusuli lagi satu pukulan, Dengan demikian barulah tongkat lawan dapat tersampuk ke samping. Diam-diam Kiyo Si Kiang terkesiap, Ia pikir kepandaya nenek ini rasanya tidak di bawah Ciaw Go An Hoa, Kalau mereka suami istri mengerubut diriku mungkin aku akan kewalahan. Terdengar Ciaw Go An Hoa berkata kepada Kiyo Si Kiang, Tucu, serahkan saja perempuan tua ini padaku. Kiyo Si Kiang merasa longgar setelah Ciaw Go An Hoa menandangi Lasi Segera ia bergelak tertawa dan mengejek pula, Ciaw Go An Hoa, ingin melihat istri mudamu, Tapi kau malah memanggil keluar istri yang tua, Sungguh aku merasa kecewa. Dalam pada itu tongkat Lasi telah saling bentur dengan boneka tembaga Ciong Bupa Dan mengeluarkan suara nyaring memekakkan telinga, Ternyata kekuatan kedua orang sembabat. Sedangkan keempat pembantu Kiyo Si Kiang yang lain segera menerjang maju pula. Bu Hian Kam tidak dapat tinggal diam, Serunya, Bibi Ciaw, urusan sudah begini, Betapapun aku tidak dapat membiarkan mereka malang melintang di sini, Habis berkata, bersama Leong Tian Hiang segera mereka pun ikut menyerbu ke tengah kalangan. Lasi sendiri sedang menempur Ciong Bupa dengan tegang, Diam-diam ia pun terkejut akan kelihayan pembantu Kiyo Si Kiang itu, Karena itu dia tidak dapat membuka suara lagi dan membiarkan Bu Hian Kam berdua ikut bertempur. Melihat pertarungan sudah menjadi gaduh, Hai Giyo Koan dan Lei Siang juga lantas memperlihatkan diri mereka dan berseru, Kawanan bandit ini juga musuh Beng Siatu, Betapapun kami tidak dapat dianggap ikut campur urusan orang lain. Kiyo Si Kiang melengak sejenak melihat munculnya Giyo Koan berdua, Tapi ia lantas tertawa dan berkata, Ha, ha, kiranya kau bocah ini belum mampus. Baik, sekali ini kau tak dapat dibela lagi oleh Beng Siya Tochu dan Ohang Tochu. Kalian yang mencari mampus sendiri, jangan kalian salahkan aku. Orang Si Giau dan lelaki Shiku yang menjadi kusir tempoh hari, Mata mereka menjadi merah demi nampak Giyo Koan dan Lei Siang, Tanpa diperintah lagi mereka lantas memburu maju dan berseru, Bocah dan budak busuk ini boleh Tochu serahkan kepada kami saja. Hai, hai, kira lari kalian tempoh hari sungguh amat cepat, Entah orang kosin mana pula yang membela kalian Lei Siang balas mengejek. Tempoh hari aku terluka, Memangnya kau kira aku takut padamu teriak orang Si Giau dengan gusar. Berbereng ia putar sepasang senjata gaotannya terus menerjang ke arah Lei Siang dengan serangan membadai. Sedang orang Shiku juga lantas angkat senjatanya yang berupa pipa changklong panjang untuk menyerang Hai Giyo Koan. Dalam pada itu Lei Siang telah mengolok Allah-lawannya dengan irtawa, Ya, sekarang kau tentu tidak terluka, dan bagaimana jika kau kalah lagi? Kau jangan mimpi, masakah aku kalah denganmu? Jawab orang Si Giau dengan murka. Baik, jika kau kalah, kau harus menyembah padaku, tidak boleh ingkar janjilah demikian Se Giau mengolok-olok lagi menurut ucapannya sendiri. Keruan orang Si Giau itu sangat mendongkol, ia berkau-kauk saking gemasnya. Tanpa disadarinya dia justru telah terjebak oleh akal Lei Siang yang sengaja memancing kemarahan lawan, Si Nona tahu dirinya bukan tandingan orang Si Giau, maka dia sengaja memencarkan perhatian lawan dengan membuatnya berjingkrak gusar. Luka orang Si Giau tempoh hari itu tidaklah parah, maka sekarang boleh dikatakan sudah sembuh, hanya saja lukanya itu terletak pada bagian dengkul, betapapun masih mengganggu, gerak-geriknya masih lamban. Kelemahannya ini dapat dilihat oleh Lei Si Giau, segera Si Nona melancarkan serangan ke bagian kaki lawan melulu. Bicara tentang kepandaian sejati memang Si Giau bukan tandingan orang Si Giau itu, tapi dalam hal ginkang Si Giau terlebih mahir biarpun orang Si Giau itu tidak pernah cedera kakinya sekalipun. Kini dia kena dicecar oleh si yang pada bagian kelemahannya, keruan ia menjadi kewalahan menghadapi serangan Si Nona yang cepat. Kepandaian He Giau Koan di antara angkatan muda yang bertempur sekarang terhitung yang paling kuat, ilmu pedang khas Pek Koakok juga sangat liai, maka dia dapat menghadapi orang Siku itu dengan sama kuatnya. Senjata pipa tembakau yang digunakan orang Siku itu mempunyai dui guna, selain dapat dipakai menotok hiatu, dapat pula menyemburkan. Asap berbisa yang membuat orang jatuh pingsan. Akan tetapi sekarang dia datang bersamaan dengan gembongnya, ia yakin cukup kuat menghadapi pihak lawan, maka ia pun merasa tidak sudi menggunakan asap berbisa, jadi ia pun tidak merokok. Tak terduga Pek Koakiam Hoat yang dimainkan He Giau Koan itu juga ilmu pedang penusuk hiatu yang liai, kera menusuk hiatu dengan pipa tembakau betapapun masih kalah setingkat dibandingkan Pek Koakiam Hoat. Karena senjatanya ketemu tandingan yang lebih unggul, pula dia tidak merokok hingga tidak dapat menyemburkan asap berbisa, maka sesudah berlangsung tiga puluhan jurus, akhirnya dia tercecar juga di bawah angin. Saat itu Lo Si sedang bertempur melawan Ciong Bupa dengan sengit. Sedangkan Kiao Goan Hoat tetap terdesak di bawah angin, bahkan keadaannya semakin payah, dia hanya sanggup bertahan saja sekuatnya dan tidak mampu balas menyerang Kiao Sikyang. Lantaran He Giau Koan dan Le Seng telah menghadapi dua jago lawan yang kuat, maka Ciaw Siang Hoa, Siang Ye Au, Bu Hian Kam, Liong Tian Hiang dan Nio Kiat Bwe berlima menjadi berada di atas angin melabrak kedua pembantu Kiao Sikyang yang lain. Pasang barisan Liok Haptin, jaring semuanya, tua muda, laki perempuan, satu pun tidak boleh lolos seru Kiao Sikyang kepada para pembantunya. Berbereng ia pun melancarkan serangan dasyat sehingga Ciaw Goan Hoa didesak mundur ke tengah lingkaran barisan yang mereka pasang. Ciong Bupa juga lantas mendesak lo si ke tengah lingkaran. Menyusul Kiao Sikyang juga dapat memaksa lawan-lawan lain berkumpul di tengah barisan yang mereka pasang itu. Liok Haptin, barisan enam orang, adalah jimat andalan Kiao Sikyang. Dengan memasang barisan itu, mereka dapat bekerja sama dengan sangat rapat, tenaga enam orang seakan-akan bergabung menjadi satu, kekuatannya menjadi bertambah lipat. Seketika orang-orang di pihak keluarga Ciaw terkepung di tengah dan sukar membobol keluar. Ciaw Goan Hoa dan istrinya serta He Giok Hoan masih sanggup bertahan, tapi anak-anak muda yang lain sudah merasa payah. Incar arah kanan, keluar arah kiri. Serang saja orang yang menjadi kusir itu tiba-tiba Leseyeng berkata. Dengan cepat He Giok Hoan dapat memahami maksud Seyeng itu, segera ia putar pedangnya menyerang orang Shiku dan dengan tepat telah mengiringi daya serangan Leseyeng dengan baik. Orang Shiku yang menjadi kusir tempoh hari itu terdesak mundur dua-tiga langkah, berat, lengan bajunya tertembus oleh pedang Leseyeng, untung Kiao Sikyang keburu menubruk tiba dari samping, sekali pukul dari jauh, angin pukulannya mengguncang pergi kedua pedang Giyok Hoan dan Seyeng, dengan begitu barulah orang Shiku itu dapat diselamatkan. Rupanya orang Shiku itu bukan anak buah Kiao Sikyang, dia adalah orang yang ingin mohon bantuan kepada Kiao Sikyang, maka sementara dia membantunya. Sebagai tenaga tambahan sementara, sudah tentu dia belum begitu paham akan peraturan Lyok Haptin yang berdasarkan hitungan Petkwa. Kelemahan pihak lawan ini segera diketahui oleh Leseyeng yang cerdik. Sebab di Beng Siatu dahulu dia sudah pernah melihat bekerjanya Lyok Haptin, meski belum paham intisarinya, tapi satu dua bagian sudah dapat dirabahnya, maka ketika melihat Hei Giyok Hoan menyerang kelemahan itu. Benar saja Lyok Haptin musuh lantas dapat dikacaukan dan mereka pun dapat melonggarkan napas. Cuma sayang, mereka hanya bisa berganti napas saja dan belum dapat membobol kepungan musuh. Kekuatan Giyok Hoan dan Seyeng selisih terlalu jauh dengan Kiao Sikyang, maka titik lemah Lyok Haptin itu dengan cepat dapat ditutup rapat lagi oleh Kiao Sikyang. Namun kini Leseyeng sudah dapat melihat titik lemah musuh, bila mana mereka terdesak dan keadaan gawat, segera mereka berdua menerjang orang Siku itu untuk memencarkan kekuatan Kiao Sikyang. Dengan demikin keadaan dapat diperbaiki sekadarnya untuk bernapas. Baik, coba saja kalian mampu bertahan sampai kapan teriak Sikyang dengan gusar. Hayo maju lagi, putar balik barisan dan serang sekuat tenaga. Begitulah bersama begundalnya Kiao Sikyang lantas melancarkan serangan lebih dasyat, maka Giyok Hoan dan lain-lain kembali terdesak berhimpitan di tengah, lingkaran barisan itu makin lama makin mengecil. Selagi keadaan bertambah gawat, tiba-tiba terdengar suara wanita mendengus, hektometer Kiao Sikyang, kedatanganmu ini adalah untuk diriku bukan? Baik, biar aku mengadakan keputusan dengan kau, urusan ini tiada. Sangkut pautnya dengan keluarga Chiao ternyata yang muncul ini ialah Kosi, istri muda Chiao Goan Hoa. Ha, ha, ha. Kosiyao Hong, sudah 20 tahun aku mencari kau, kiranya kau memang betul bersembunyi di rumah keluarga Chiao ini seru Kiao Sikyang dengan tertawa. Ai, sungguh sayang, laksana sekuntum bunga tercocok di atas seonggok tahi kebau, kau ternyata mau merendahkan diri dan terima menjadi gundik Chiao Goan Hoa. Kurang ajar, ngacobe lo teriak Chiao Goan Hoa dengan murka, tanpa menghiraukan bahaya segera ia menubruk maju dan menghantam. Cepat kedua tangan Chiao Sikyang mengunci, prak, telapak tangan Chiao Goan Hoa tergencet oleh kedua tangannya. Tapi seret, saat itu juga pedang Giyok Hoan telah menusuk iga kiri Chiao Sikyang. Untunglah serangan Giyok Hoan itu tepat pada waktunya sehingga Chiao Sikyang dipaksa menyelamatkan diri sendiri lebih dulu, ia menarik kembali sebelah tangannya untuk melayani serangan Hai Giyok Hoan, sedang tangan yang lain mendorong dengan kuat hingga Chiao Goan Hoa tertolak pergi. Menyusul tangannya menjentik ke belakang pula hingga pedang Giyok Hoan terjentik ke samping. Lantaran bantuan Hai Giyok Hoan itulah tulang tangan Chiao Goan Hoa tidak sampai tergencet patah, namun tangannya juga sudah kesakitan dan merembeskan darah. Segera ia pun berseru, Xiao Hong, jangan kau menerjang ke dalam barisan musuh, lekas mengirim kabar saja ke rumah keluarga Bu, betapapun keluarga Chiao kita harus ada orang yang lolos pergi. Ia menginsyafi betapapun hebatnya Liok Haptin, biarpun pihak sendiri bertambah lagi seorang ko Xiao Hong juga tak berguna, maka lebih baik dia pergi memberi kabar saja kepada keluarga Bu, selain jiwanya dapat selamat. Rasanya Bu Yang Jun juga takkan tinggal diambil amana mendapat kabar bahwa putranya ikut terjebak atau binasa di tengah Liok Haptin musuh. Akan tetapi ko Xiao Hong ternyata tidak ambil pusing, tanpa pikir ia lantas menerjang ke tengah Liok Haptin. Sesungguhnya Kiao Si Kiyang yang sengaja membuka lubang barisannya agar ko Xiao Hong masuk ke tengah kalangan. Dengan rambut terurai ko Xiao Hong menerjang ke tengah barisan musuh dengan senjata sebilah golok tipis, Liok Haptin, tanpa pikir ia terus menyerang Kiao Si Kiyang sambil berteriak, Kiao Si Kiyang, marilah kita. Mengadakan suatu keputusan pasti, tapi keluarga Xiao tidak ada permusuhan apapun dengan kau. Ha, ha, memangnya kau kira aku tidak tahu ya jawab Kiao Si Kiyang dengan terbahak. Puteramu ini Si Chok dan bukan Si Chiao, dia adalah anak Chok Rit Biao, sedangkan bakal menantumu ini adalah puteri N.Y.O. Taiging, mana bisa dikatakan tiada sangkut pautnya dengan aku? Hi, hi, ha, ha, ko Xiao Hong, sungguh kau ini pintar mengatur tipu musliat, kau kira dengan memelihara puteramu ini kau akan dapat mengangkangi gambar wasiat itu. Chiao Siang Hoa hanya tahu dirinya berasal Si Chok, tapi tidak tahu asal-usul dari mana, lebih-lebih tidak tahu kira bagaimana terjadinya permusuhan antara ayahnya dengan Kiao Si Kiyang. Maka mendengar percakapan mereka tadi, lapat-lapat ia menduga ayah sendiri pasti kenalan ibu angkatnya yang sekarang ini, pula pasti ada hubungannya dengan persoalan sekarang. Hati Chiao Goan Hoa juga tergerak demi mendengar kata-kata tadi, ia merasa pedih, pikirnya, aku dan dia sudah menjadi suami istri lebih 20 tahun, tapi dia ternyata menutupi sesuatu rahasia yang penting dariku. Cuma entah gambar wasiat apakah yang mereka maksudkan itu? Dalam pada itu Lo Si telah mengetuk tongkatnya ke lantai dan berkata, Xiao Hong, kau telah masuk pintu rumah keluarga Chiao, betapakah sudah menjadi anggota keluarga Chiao? Kini kita harus hidup bersama dan mati berbareng, kenapa kau bicara akan mengadakan keputusan sendiri segala dengan musuh? Saat itu kepungan Liu Hak Tin musuh semakin merapat, Lo Si bermaksud menerjang ke sana untuk membantu Ko Xiao Hong, tapi dia terhadang oleh boneka tembaga Chiong Bupa yang lihai itu. Begitulah terdengar Kiao Siki yang sedang tertawa dan berkata pula, Ko Xiao Hong, Kera bagaimana kau akan mengadakan keputusan pasti dengan aku? Coba katakan, ada kau tidak ada aku, ada aku tidak ada kau. Inilah keputusanku teriak Ko Xiao Hong sambil men bacok secepat kilat dengan goloknya. Hektometer, kepandayanmu tampaknya sudah jauh lebih maju daripada dahulu, tapi untuk mengadu jiwa dengan aku rasanya masih selisih terlalu jauh, dengus Kiao Siki yang. Huh, secara telatan kau telah bersembunyi selama 20 tahun, tentunya gambar wasiat itu sudah berada di tanganmu bukan? Coba keluarkan dan serahkan padaku, mungkin aku akan memenuhi harapanmu dan mengampuni jiwa ayah dan anak keluarga Chiao. Siapa sudi diampuni olahmu bentak Chiao Go An Hoa dengan murka? Gambar wasiat tidak ada, yang ada cuma jiwaku ini seru Ko Xiao Hong, Tapi jiwa yang kau kehendaki, paling-paling juga cuma jiwaku saja. Hi, hi, sungguh tidak nyana kau rela dipersunting seorang tua bangka seperti dia, sekarang kau malah mintakan ampun baginya, jengek Kiao Siki yang. Cuma sayang, aku tak dapat memenuhi permohonanmu. Sungguh tidak kepalang murka Chiao Go An Hoa, bentaknya pula, tutup bacotmu. Hi, hi, kau hendak mengadu kekuatan dengan aku? Boleh juga, cuma kau perlu bersabar dahulu, sesudah kubereskan perempuan hina ini baru akan kubereskan kau pula, kata Kiao Siki yang dengan tertawa. Sekali ia memberi isyarat, barisan Liu Hak Tin berputar, segera Chiao Go An Hoa dan Ko Xiao Hong dipisahkan di kanan dan kiri. Setelah bertempur lama, pula tangan sudah cedera, Chiao Go An Hoa tak mampu menembus rintangan dua orang pembantu Kiao Siki yang. Dalam sekejap saja lingkaran Liu Hak Tin itu semakin menciut, kembali Chiao Go An Hoa dan kawan-kawannya terkepung di tengah. Dengan rambutnya yang panjang terurai itu Kho Xiao Hong lantas melabrak Kiao Siki yang. Berulang Kiao Siki yang melancarkan tiga kali cengkeraman maut dan selalu meleset mengenai lawan, mau tak mau ia terkesiap juga dan heran mengapa Kho Xiao Hong dapat memainkan ilmu silat beng siatu. Karena itu Kiao Siki yang tidak berani memandang rendah lagi kepada Kho Xiao Hong. Dalam pada itu Kho Xiao Hong telah menubruk maju, goloknya yang tipis lentik itu segera menusuk ke perut lawan, gerak serangan ini sungguh sukar diduga sebelumnya, terdengar suara krit satu kali, ikat pinggang Kiao Siki yang tergores putus. Sayang Kho Xiao Hong tidak paham rahasia pergeseran barisan Liu Hak Tin, maka ketika ia hendak menyusuli tusukan kedua, sementara itu kedudukan Kiao Siki yang ternyata sudah berganti tempat. Malahan Kiao Siki yang terus membaliki tangan untuk menjentik, kering, golok Kho Xiao Hong yang tipis itu terselentik balik dan hampir melukai diri sendiri. Diam-diam Lese yang merasa sayang serangan Kho Xiao Hong yang gagal itu, pikirnya, dia menggunakan Liu Yap Tu, tapi yang dimainkan adalah Goheng Kiam Hoat, tampaknya dia pasti suci, kakak perguruan, yang belum pernah kujumpai sebagaimana pernah dikatakan oleh ayah. Nyata, meski di tengah pertempuran sengit Lese yang tetap mengawasi gerak-gerik permainan silat Kho Xi. Kini dia dapat melihat jelas bahwa permainan golok Kho Xi itu sengaja diberi macam-macam variasi tapi gerak asli ilmu silatnya ternyata sukar ditutupi dan tetap dapat dikenali oleh Lese yang. Sementara itu Xiao Goan Hoa sudah payah, sudah murka ditambah lagi gemas, tanpa terasa ia memuntahkan darah, jalannya menjadi sempoyongan. Cepat Xiao Xiang Hoa dan Xiao Xiang Ye Au memburu ke samping seng ayah, tapi meski mereka membantu sekuat tenaga atau tetap sukar membobol kepungan musuh. Saat itu kekuatan Liok Haptin telah dikerahkan seluruhnya, Kho Xi yang tahu orang yang paham pengaturan barisan itu hanya Lese Yang saja, maka terkadang Kho Xi yang sengaja meluangkan waktu untuk menggempur si Nona. Kho Xi yang sendiri meski gerak serangannya sangat hebat, namun kekuatannya masih selisih jauh dibandingkan Kho Xi yang, maka ia pun tidak dapat banyak memberi bantuan kepada Lese Yang, keadaan pihak keluarga Xiao jelas sudah kalah, paling mereka hanya mampu bertahan lagi untuk sementara waktu. Di tengah pertarungan sengit itu, terdengar suara tering, tusuk kunda yang dipakai Lese Yang tahu-tahu tersampuk jatuh oleh Buan Khoan Pit yang menyambar dari samping. Gio Khoan terkejut, cepat ia memburu maju hendak menolong. Tak diketahui bahwa si lelaki Shiku saat itu pula menyusul di belakangnya, pipa changklong yang panjang itu terus mengempelang belakang kepalanya. Tempo hari lelaki Shiku itu dikalahkan oleh Hai Gio Khoan, maka kesempatan sekarang hendak digunakannya untuk melampiaskan rasa dendam, karena itu ia mengempelang sepenuh tenaga agar kepala Gio Khoan dapat dihancur luluhkan. Karena terburu nafsu hendak menolong kekasihnya, tampaknya Gio Khoan sukar mengelahkan serangan pipa tembakasi lelaki Shiku itu, syukurlah pada saat berbahaya itu mendadak terdengar suara tering satu. Kali, entah dari mana telah menyambar tiba sepotong batu kecil dan tepat menimpu gagang tembakau, seketika lelaki Shiku merasa tangannya kesemutan, pipa changklongnya juga terlepas dari cekalan dan mencelat. Siapa yang menyerang secara menggelap bentak orang Shiku itu dengan gusar? Maka tertampaklah seorang wanita berbaju hitam, usianya antara setengah abad, tangan memegang tongkat bambu hijau, entah sejak kapan dan dari mana, mendadak sudah muncul di hadapan mereka. Ya, aku inilah yang menyerang secara menggelap, demikian dengus wanita baju hitam itu. Tapi tempoh hari aku pun pernah menyelamatkan kau, sekarang aku pun harus menyelamatkan Hai Kongcu, dengan demikian barulah adil. Kiranya tempoh hari waktu orang Shiku itu dan orang Shijiau kepergok Hai Giyokoan dan Leseyeng di tengah jalan, mestinya mereka tak bisa meloloskan diri, untung pada detik paling gawat entah dari mana menyambar tiba sebuah jerum halus dan menusuk perlahan kaki Leseyeng sehingga si Nona terpelanting jatuh. Dengan begitu dapatlah orang Shiku dan Shijiau berhasil kabur. Rupanya orang yang menolong mereka itu adalah wanita baju hitam ini. Maka dengan gugut dan bingung orang Shiku itu pun bertanya, Siapa kau? Sebenarnya kau membantu pihak mana? Aku tidak membantu pihak manapun, jengek wanita itu, tapi urusan ini tidak bisa tidak aku harus ikut campur. Hektometer, Kiyo Siki yang begundalmu tidak kenal aku masih dapat dimengerti, tapi kau, jelek-jelek kau terhitung seorang tokoh terkenal, masakah kau pun tidak kenal aku? Hayolah, lekas kau menarik barisan permainan anak kecil ini dan pergi dari sini. Kelak aku sendiri masih akan mencari dan bicara dengan kau. Sebagai seorang tokoh silat terkemuka, sekali melihat saja Kiyo Siki yang lantas tahu ilmu silat si wanita baju hitam ini sukar diukur, ia merasa dirinya belum pasti dapat mengalahkannya, diam-diam ia pun heran siapakah wanita baju hitam yang tak dikenalnya itu, maka seketika ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Pembantunya yang paling kasar adalah Cheong Bupa, dengan gusar lantas membentak, Hi, kau perempuan siluman ini mempunyai kepandayan apa? Kau berani anggap Liok Haptin kami ini hanya permainan anak kecil, memangnya kau berani coba menerobos masuk kes ini? Mengapa aku tidak berani jengek wanita baju hitam? Malahan Liok Haptin kalian ini dalam pandanganku lebih tak berarti daripada permainan anak kecil. Belum lenyap ucapannya, sekali melayang tahu-tahu ia sudah menerjang ke tengah barisan, kedua pembantu Kiyo Sikiyang yang menjaga bagian masuk, jangankan merintangi dia, bahkan ujung bajunya saja tak sanggup menyenggolnya. Dengan bentakan keras Cheong Bupa lantas angkat boneka tembagainya terus mengempelang kepala wanita baju hitam itu. Pergi bentak si wanita baju hitam, tongkatnya dengan perlahan menyampuk, maka terdengarlah suara mendering nyaring. Kiranya boneka tembaga Cheong Bupa telah kena disampuk ke samping oleh tongkat bambu suanitang, bahkan dengan tepat membentur kedua senjata kawan-kawannya yang sedang menyerang dari kanan dan kiri, sebilah golok dan sebatang pedang terbentur mencelat ke udara. Cheong Bupa sendiri juga merasa tangannya kesemutan, boneka tembaga juga terlepas dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama mendadak terdengar pula suara terang nyaring, pedang di tangan NIO Kiat Bwe juga terjatuh. Cuma senjata Kiat Bwe itu bukan dipukul jatuh oleh si wanita baju hitam seperti senjata Cheong Bupa dan kawannya, tetapi pedang Kiat Bwe itu terlepas dari cekalan akibat rasa kaget dan gugupnya. Melihat air muka Kiat Bwe pucat lesi, Leong Tian Hiang menjadi khawatir, cepat ia bertanya, jangan khawatir, Nci Bwe, apakah yang datang ini? Belum selesai ucapannya, terdengarlah Kiao Siki yang sedang berseru, Hi, agaknya yang datang ini sincap si koh bukan? Sudah lama aku mengagumi namamu yang harum. Hektometer, masih boleh juga pandanganmu jengek si wanita baju hitam yang bukan lain daripada sincap si koh adanya. Numpang tanya apa tujuan kedatangan sin liyap ini? Rasanya kita selama ini air sungai tidak melanggar air perigi, artinya tidak pernah ada persengketaan, demikian Kiao Siki yang berkata pula. Benar, dahulu memang air sungai tidak pernah melanggar air perigi, tapi sekarang kau telah melanggarnya, kata Capsi Koh. Dengan jelas kau. Tahu si BWE adalah budakku, tapi secara terang-terangan kau berani hendak menculiknya. Silakan kau membawa pergi budakmu, aku berjanji selanjutnya takkan membuat susah dia lagi, jawab Kiao Siki yang. Hektometer, enak saja kau bicara, jengek Capsi Koh. Sekali aku tiba di sini, mau tak mau aku harus ikut campur urusan ini. Tiba-tiba Kiao Siki yang mendapat suatu pikiran, segera ia berkata pula, urusan ini menyangkut hal lain yang sangat penting, tadi kau sendiri telah menyatakan takkan membantu pihak manapun, maka bagaimana kalau kita bicara secara orang gagang? Aku memang ada urusan hendak bicara dengan kau, tapi sekarang kau dan Begundalmu lekas mengundurkan diri dari sini, nanti aku sendiri akan mencari kalian. Ciong Bupa merasa penasaran, ia mendekati Kiao Siki yang dan bermaksud minta sang to aku menolaknya, namun Kiao Siki yang lantas memberi tanda agar pembantunya itu jangan banyak bicara, lalu ia menjawab, baik, atas perhatian Capsikoh yang sudi berunding dengan aku, betapapun aku merasa terima kasih. Marilah saudara-saudara, kita berangkat pergi. Melihat musuh mengundurkan diri, metu Kiao Siki yang menjadi merah berapi. Tapi lantaran ayah angkat sudah cedera, pula Sin Capsikoh telah menyatakan takkan membantu pihak mereka, terpaksa Siang Hoa menahan rasa dendamnya dan membiarkan musuh pergi. Si Bwe, mendadak Sin Capsi mendengus, Hektometer, apakah dalam pandanganmu masih ada diriku? Mohon majikan mengampuni aku yang telah minggat dari Yeu Hangli, jawab Kiat Bwe. Soal kau minggat boleh dianggap selesai, tapi mengapa kau mencelakai keponakanku kata Capsikoh pula. Aku sebenarnya berasal dari keluarga baik-baik, karena diculik penjahat dan dijual menjadi budak ke tempatmu, sahut Kiat Bwe tegas. Sekarang aku memang sudah melakukan hal itu terhadap keponakanmu, bagaimana kehendakmu boleh kau lakukan saja. Keras juga mulutmu si budak ini, Jengek Capsikoh. Hayo, ikut aku pergi. Tapi Chiao Siang Hoa, Siang Yeau dan Liong Tianhi yang sekaligus lantas menghadang di tengah-tengah mereka. Hektometer, kalian anak-anak ingusan ini juga berani merintangi urusanku Jengeksin Capsikoh. Jelek-jelek ayah Nona Nyeo juga tokoh dunia persilatan, harapkah sesama orang buling, sukalah kau membebaskan dia, kata Siang Hoa. Ya, keponakanmu juga pernah menyatakan dengan tegas tidak menganggap Nona Nyeo sebagai budak lagi, sambung Tianhyang. Justru sejak dulu aku pun tahu dia adalah anak perempuan Nyeo Taiging, kalau tidak, masakah aku begitu baik padanya kata Capsikoh, tapi sekarang, Hektometer, dia telah melupakan budi kebaikan, aku harus memberi hajaran padanya. Lekas kalian minggir. Nah, si BWE, ikut saja padaku. Namun Siang Hoa dan Siang Yeo, Bu Hian Kam dan Liong Tianhyang, serem tak berdiri sejajar di depan kiat BWE, tiada satupun di antara mereka mau menyingkir. Perlahan Sien Capsikoh angkat tongkatnya dan berkata, Bagus, jadi orang di sini sengaja hendak memusuhi aku? Nanti dulu cepat Goan Hoa berseru meski mulutnya masih meneteskan darah. Ciau Goan Hoa, seru Sien Capsikoh. Lebih baikkah saja yang maju, aku merasa tidak sudi melayani bocah ingusan ini. Hayolah maju, apakah kau tunggu aku melabrak kau lebih dulu? Begitulah selagi Sien Capsikoh angkat tongkatnya hendak mulai menyerang untuk menghalau rintangan Ciau Siang Hoa berempat, tiba-tiba terdengar suara tertawa orang yang berkumandang dari jauh, tapi dalam sekejap saja suara tertawa itu sudah mendekat dan memekakkan pelingah setiap pendengarnya. Sien Capsikoh terkejut, tongkat bambu yang sudah diangkat ke atas itu tanpa terasa diturunkan lagi ke bawah. Waktu ia menoleh, ternyata pendatang itu sudah masuk ke taman, yaitu seorang susing, orang terpelajar, setengah umur. Susing itu menggoyang-goyang sebuah kipas lempit yang dipegangnya, lalu berkata dengan dingin, apakah kau inilah Sien Liap, Sien Ye Uih, yang mengguncangkan Kang Hoa pada dua puluhan tahun yang lalu itu? Hi, hi, orang bilang mendengar nama lebih baik melihat orangnya, tapi bagiku, melihat orangnya ternyata tidak lebih baik daripada mendengar namanya saja. Hektometer, apakah kau ini Sio Goh Kankun Hoa Kokham? kata Sien Capsikoh dengan gusar. Benar, aku inilah orangnya, jawab Sio Goh Kankun, si pendekar latah atau si hina jagat. Kau mengatakan melihat orangnya tidak lebih baik daripada mendengar namanya, apa maksud ucapanmu ini tanya Capsikoh. Ya, sebenarnya kau mendapatkan sebutan Liap, pendekar wanita, tapi sekarang kau menganiaya seorang nona cilik, apakah kau tidak merasa menurunkan rajatmu? kata Sio Goh Kankun Hoa Kokham. Sien Ye Uih sudah mati dua puluh tahun yang lalu, pendekar apa tidak tiada sangkut pautnya dengan aku lagi, jawab Capsikoh. Sekarang yang aku cari adalah budaku ini, sebaiknya kau tidak ikut campur. Kau hendak mencari dia, tapi aku juga hendak mencari kau, ujar Sio Goh Kankun. Mendadak Sien Capsikoh angkat tongkatnya dan berkata, baik, coba katakan apa kehendakmu. Kau salah paham, Capsikoh, kata Sio Goh Kankun. Aku mencari kau bukan untuk mengajak berkelai padamu. Habis kau mau apa? Aku ingin mencari kabar padamu tentang seseorang, seseorang? Siapa tanya Capsikoh ketus, hatinya tergetar juga. Han Taiwi, Han Longhiong dari Lok Yang, jawab Sio Goh Kankun perlahan dan tegas. Ku dengar beliau sedang merawat sakitnya di rumahmu, kami pernah mendatangi rumahmu, tapi tidak ketemukan dia. Sesungguhnya dimanakah kau menyembunyikan dia? Kiranya ada orang melihat munculnya Capsikoh di daerah Kanglem, maka Han Pweeng sengaja minta tolong kepada Sio Goh Kankun Hoa Kokham agar mencari jejak Capsikoh. Biasanya Capsikoh paling siri kalau ada orang mengungkit hubungan pribadinya dengan Han Taiwi di masa lampau, karena itu. Mukanya menjadi merah, dari malu ia menjadi gusar. Dengan ketus ia lantas menjawab, sangkut paut apa dengan kau, mengapa kau ikut campur? Ha, ha, ha Sio Goh Kankun tertawa. Meski tiada sangkut paut aku, tapi anak perempuan Han Taiwi ingin mencari ayahnya, aku dimintai tolong, terpaksa aku ikut campur bukan? Mana anak perempuan itu, suruh dia maju bicara dengan aku, kata Capsikoh. Dia jauh berada di Kim Kehnia, jawab Sio Goh Kankun. Hektometer, jangankan aku tidak tahu urusan Han Taiwi, andaikan tahu juga takanku katakan padamu, kata Capsikoh. Jika begitu aku pun takkan memaksa, jengek Sio Goh Kankun. Baiklah, kau boleh pergi, tapi cumakah seorang saja yang boleh berpaksa? pergi. Sin Capsikoh bermaksud menarik Kiat Bwe untuk diajak pergi, mendengar ucapan itu, ia tertegun, lalu berkata dengan gusar, apa maksudmu? Sio Goh Kankun kebas-kebas kipasnya, segera ia menghadang di antara Capsikoh dan Kiat Bwe, katanya, Nona N.I.O. ini adalah kawan Kim Kehnia kami, dia bukan lagi budakmu, kau tak dapat membawa pergi dia. Dengan gusar Capsikoh menjengek, Hektometer, selamanya belum pernah ada orang berani main gila padaku, biarpun namamu termasyur di dunia persilatan juga aku tidak takut padamu. Segala persoalan tidak terlepas dari kebenaran, kau memaksa orang baik menjadi hina, terhitung perbuatan pendekar macam apa ini jengek Sio Goh Kankun. Aku tiada-ada tempo buat berbicara tentang kebenaran segala dengan kau, pula selamanya aku sin Capsikoh tidak menganggap diriku sebagai pendekar, jawab Capsikoh. Bahwa kau hendak memela budak ini, boleh juga, asal saja kau mampu mengalahkan tongkat bambuku ini. Sebenarnya Sio Goh Kankun adalah seorang ruwata angkuh dan latah, sesudah menjadi suami Lok Lim Beng Cu daerah Utara, yaitu Hang Le Moli, sifat latahnya telah banyak hilang. Tapi kini setelah mendengar ucapan sin Capsikoh yang mau menang sendiri itu, tanpa terasa sifat latah Sio Goh Kankun menjadi kambuh kembali, segera ia bergelak tertawa, katanya, baik, kau tidak mau bicara tentang kebenaran, aku inilah kakek moyang daripada orang yang tidak suka bicara kebenaran segala. Hektometer, tongkatmu ini berharga berapa, coba aku lihat. Ini, lihat yang jelas bentak Capsikoh sambil langkat tongkatnya menjojoh ke depan. Serangan ini sangat cepat dan sukar diraba ke mana arah yang akan dituju. Asal Sio Goh Kankun sedikit lengah saja pasti akan kecundang. Tapi dengan tertawa saja Sio Goh Kankun masih berolok-olok, ah, tampaknya tongkatmu tidak begitu berharga berbareng kipasnya lantas menyampuk, dengan enteng saja tongkat bambu hijau lawan telah ditangkis ke samping. Sin Capsikoh terkejut, pikirnya, pantas orang menyebut Sio Goh Kankun dan istrinya serta bulim Tian Kiyo sebagai tiga kesatria bulim terkemuka, nyatanya memang bukan omong kosong belaka. Ia tak tahu bahwa Kersio Goh Kankun mematahkan serangannya tadi, tampaknya saja enteng, tapi sesungguhnya telah menggunakan segenap kemahirannya untuk melayani serangan Sin Capsikoh itu. Setelah menyampuk tongkat lawan, Sio Goh Kankun sendiri juga terkesiap, meski di mulut dia masih mengolok-olok, tapi di dalam hati ia berpikir, waktu mudanya Sin Capsikoh dijuluki orang sebagai Dewi bertangan ganas, ternyata memang tidak bernama kosong, permainan tongkat dengan gaya ilmu pedang benar-benar lihai luar biasa. Begitulah kedua orang itu sama-sama mengeluarkan kemahiran masing-masing, tipu serangan Sin Capsikoh makin lama makin aneh, setiap jurus tongkat bambunya selalu mengarah hiatu mematikan di tubuh Sio Goh Kankun. Sedangkan Sio Goh Kankun telah pentang kipasnya sambil memperhatikan setiap gerakan ujung tongkat lawan, kipasnya mendadak terpentang dan digunakan sebagai tameng, sungguh aneh, meski kipas itu terbuat dari kertas, tapi ujung tongkat Sin Capsikoh ternyata tidak mampu merobeknya, begitu mendekat lantas meluncur ke samping. Bila mana kipas itu dilempit, dengan kera yang sama ia pun balas menotok hiat cu maut di tubuh Sin Capsikoh. Diam-diam Capsikoh terperanjat, pikirnya, kemahirannya mengelak serangan dan balas menyerang si latah ini sungguh tak dapat ku tandingi, bukan mustahil tongkatku ini akan dikalahkan oleh kipasnya nanti. Tapi kalau aku angkat langkah begini saja, kemana lagi mukaku harus ditaruh? Sin Capsikoh adalah orang yang paling mengutamakan kehormatan, karena diolok-olok oleh Siogo Kankun, ia merasa penasaran dan malu pula untuk kabur, karena itu ia masih bertahan sekuatnya dan coba mengadu untung. Pada suatu saat, sekonyong-konyong Siogo Kankun tertawa panjang, mendadak kipasnya menahan ujung tongkat lawan, tangan kiri secepat kilat dapat merampas senjata lawan, katanya sambil tertawa, ha, ha, agaknya juga bukan barang mustika. Sudah jelas kuliat, ini ku kembalikan menyusul ia terus melemparkan kembali tongkat bambu itu ke arah Sin Capsikoh. Dalam pada itu Capsikoh terkejut tidak kepalang karena tongkatnya terampas, kuatir pihak lawan melancarkan serangan susulan, otomatis ia melompat pergi beberapa meter jauhnya. Ketika tongkat bambu itu dilempar kembali oleh Siogo Kankun, ia kuatir kalau tongkat itu membawa tenaga dalam lawan yang dasyat, maka ia tidak berani menangkapnya, cepat ia mendek ke bawah, tongkat bambu itu menyambar lewat di atas kepalanya dan melayang keluar pagar tembok. Sebenarnya tongkat bambu hijau Sin Capsikoh itu memang benar benda mustika, yaitu buatan sejenis bambu kemala hijau yang tumbuh di puncak pegunungan Kunlunsan, daya tahan bambu hijau itu sangat tulet, tapi juga keras seperti besi. Dengan susah payah Sin Capsikoh memanjat ke puncak gunung itu dan berhasil mendapatkan sebatang hambu mustika itu. Kini tongkat itu dilempar keluar pagar tembok oleh Siogo Kankun, terpaksa ia tidak pikirkan malu atau tidak, cepat ia melompat keluar pagar tembok untuk menjemput kembali tongkatnya, kabur. Ha, ha, ha. Iblis perempuan itu terlalu sombong, setimpal kiranya kalau dia diberitau rasa sedikit. Demikian Siogo Kankun bergelak tertawa. Cuma sayang, jejak hontaiwi masih tetap tak diperoleh beritanya. Siogo Anhoa lantas memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Siogo Kankun lantas memberi sebutir pil buatan Siow Lim Si dan menyuruh tuan rumah itu pergi mengasuh saja. Kiat BWE juga maju memberi hormat. Katanya, Hoatai Hihab, banyak terima kasih atas pertolonganmu. Cuma dengan orang Kim Kehnia selamanya aku tiada. Ada seorang temanmu di Kim Kehnia, masakah kau sudah lupa selasya Ogo Kankun dengan tertawa? Mana ada? Siapa di Akiat BWE menegas dengan heran? Yaitu Nona Hon PWE yang pernah mendapatkan bantuanmu dahulu itu. Masakah kau sudah melupakan dia? Kata Siogo Kankun Hoa Kok Heng. Ya, mana bisa aku melupakan Nona Han, soalnya kedudukan kami berbeda, aku merasa tidak sesuai untuk berteman dengan dia, kata Kiat BWE. Apakah nama ayahmu adalah Nyeo Tai Ging? Tanya Siogo Kankun. Benar, Hoa Tai Hihab kenal ayahku? Tidak. Waktu aku mulai berkelana di Kang O, sementara itu ayahmu sudah tirakat di rumah dan tak dapat berkenalan dengan beliau. Cuma ayah Nona Hon ternyata mempunyai hubungan baik dengan ayahmu. Apa betul? Ketika aku diculik penjahat, lantaran usiaku teramat muda, maka aku sama sekali tidak tahu siapa saja teman mendiang ayahku itu. Sebenarnya Nona Han juga tidak tahu, setiba dikim kehenia dan bertemu dengan teman seangkatan ayahnya barulah diketahuinya. Bicara terus terang, kedatanganku ke Kang Lam sekali ini selain dimintai bantuan oleh Hon Pwe Eng untuk mencari ayahnya, berbareng aku pun sengaja hendak menyelidiki dirimu. Aku adalah anak perempuan yatim piatu, sungguh entah kira bagaimana aku harus berterima kasih atas perhatian Hoa Tai, Hiyap dan Nona Han, kata Kiat Bwe dengan sangat terharu. Nona Han juga sangat memikirkan dirimu, bila kau tiada tempat menetap, kenapa tidak pergi ke Kim Kehnia saja untuk berkumpul dengan dia, juga dapat menemui sedikit kawan baik mendiang ayahmu di masa lalu. Sungguh bagus sekali saran Hoa Tai Hiyap ini, kata Kiat Bwe. Eh, cuma ku pikir dua tiga hari lagi barulah aku dapat berangkat ke sana. Ketika mereka berbicara, pandangan Xiao Xiang Hoa selalu menatap Kiat Bwe saja dengan sikap yang tidak tenteram. Hal ini segera dapat dilihat oleh Xiao Goh Kang Kun yang sudah kenyang asam garam kehidupan manusia, ia tahu di antara kedua muda-mudi itu pasti ada hubungan intim yang luar biasa, maka dengan tertawa ia pun berkata, benar, memangnya kau tidak perlu terburu-buru ke sana, kalian boleh berunding saja lebih dulu. Kalau Nona Han sudah di Kim Kehnia, tentunya kok Xiao Hang juga berada di sana bukan tanya Gio Khoan tiba-tiba. Benar, kok Xiao Hang yang mengiringi Nona Han ke sana, jawab Xiao Goh Kang Kun. Cuma dia mendapat tugas mewakili Laskar Rakyat Kim Kehnia untuk mengadakan kontak dengan kawan seperjuangan di daerah Kang Lem, maka saat ini ia pun sudah berada di daerah selatan sini. Setelah mengalami macam-macam ujian, kini Xiao Hang sudah baikan kembali dengan Nona Han, asal ayah Nona Han sudah diketemukan, maka pernikahan mereka tentunya dapat dilangsungkan. Peristiwa Pek Hoa Kok dahulu itu sudah berlalu, urusan pun sudah banyak berubah, tentunya hal itu tidak kau pikirkan lagi. Gio Khoan merasa girang dan serba salah pula, katanya kemudian, ya, sungguh baik sekali. Sayang saat ini tidak diketahui kok Xiao Hang berada di mana, aku sangat ingin menemui dia. Kau bermaksud pergi ke mana tanya Xiao Goh Khan Kun? Kupikir akan ke Lim'an untuk mencari Bon Tai Hiap, jawab Gio Khoan. Padahal dia berniat mencari adik perempuannya. Soalnya dia tetap tidak percaya bahwa Gio Khoan benar-benar telah menjadi istri murid pewaris Bon Yat Hoan. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Bon Yat Hoan, aku pun ingin bertemu dengan dia, marilah kita berangkat bersama ke sana, ujar Xiao Goh Khan Kun. Sementara itu Xiao Goh An Hoa sudah minum pil pemberian Xiao Goh Khan Kun dan telah pergi mengasuh didampingi istrinya, Loh Si. Kini tinggal Kho Si, Xiang Hoa dan Xiang Ye Au bertiga yang mengiringi tetamu. Hoa Tai Hiap, tiba-tiba Kho Si membuka suara, dari jauh engkau datang kemari, silakan tinggal dulu sehari dua hari di sini. Tampaknya ada sesuatu yang hendak dikatakannya, tapi agaknya dan tidak berani bicara terus terang. Hi, apakah tadi kau telah bergebrak dengan iblis perempuan itu? Tiba-tiba Xiao Goh Khan Kun bertanya. Tidak, jawab Kho Si. Bibi, coba engkau menarik napas dalam-dalam, bukankah bagian iga menjadi sakit seperti tertusuk jarum? Tiba-tiba Kiat Bwe ikut bertanya. Dari mana kau mendapat tahu kata Kho Si dengan terkejut. Sebab sejak tadi dia memang sudah merasakan apa yang dikatakan Kiat Bwe itu, dia sendiri tidak tahu apa sebabnya, baru saja dia bermaksud minta petunjuk kepada Xiao Goh Khan Kun. Kau telah kenaracun sin capsi koh, Bibi, kata Kiat Bwe. Keterangan ini tidak cuma membuat pucat muka Kho Si, bahkan Xiao Goh Khan Kun juga terperanjat, katanya, Kero iblis perempuan itu meracuni orang sungguh sukar dicari tandingannya, sampai aku pun tidak dapat mengetahuinya. Kho Si tahu Kiat Bwe adalah pelayan kesayangan sin capsi koh, maka tidak heran kalau paham juga sedikit Kero menggunakan racun dari sang majikan. Setelah pikiran rada tenang, lalu Kho Si bertanya, Nona N.I.O., racun apakah yang mengenai diriku ini, dapatkah ditolong? Untuk sejenak Kiat Bwe Ragu-Ragu, katanya kemudian, kau mungkin terkena racun Kim Kian Jong, racun ulat emas, memang aku dapat juga menghilangkan racun ini, tapi Kero memunahkan aku tidak paham. Orang yang terkena racun itu terkadang baru terasa beberapa bulan kemudian, bisa jadi dalam beberapa hari saja akan kumat. Keji amat iblis perempuan itu, selamanya aku tidak bermusuhan dengan dia, entah mengapa dia mencelakai diriku ujar Kho Si dengan gemas. Kiat Bwe juga heran, padahal seharusnya sin capsi koh menuntut balas padanya karena dia yang meracuni sin Leong Sing, mengapa Kho Si yang kena getahnya malah? Segera Si Ogo Kankun memberikan sebutir Pik Leng Tan terbuat dari teratai salju yang tumbuh di Tian San, walaupun bukan obat yang tepat, tapi sedikitnya dapat mengurangi daya kerja racun. Kho Si tahu Pik Leng Tan adalah obat yang sukar diperoleh, ia pun tahu untuk bisa menawarkan racun dalam tubuhnya harus mendapatkan obat penawar dari orang yang meracuninya, maka ia mengucapkan terima kasih atas pemberian obat itu, katanya sambil menghela nafas, mati atau hidup sudah ditakdirkan, maka aku pun tidak ingin membuang percuma Pik Leng Tan yang sukar didapat ini. Kemudian Siang Hoa dan Siang Ye Au membawa Kho Si ke dalam untuk istirahat, tiba-tiba Kho Si berkata, Siang Ye Au, pergilah kau menjaga ayahmu. Siang Hoa minta maaf kepada Siow Goh Kankun dan membawa ayah ibunya ke dalam, sebenarnya Siow Goh Kankun hendak mohon diri, tapi kini menjadi tidak enak untuk berangkat begitu saja, terpaksa ia menunggu di ruang tamu ditemani Hai Giyok Hoan, Kiat Bwe dan lain-lain. Tidak lama kemudian keluarlah Siang Hoa dan berkata, Nona Le dan Nona N.I.O., Ibu ingin bertemu dengan kalian, harap kalian masuk ke dalam. Lapat-lapat Lese yang dapat menduga apa yang hendak dibicarakan Kho Si dengan dia, sedangkan Kiat Bwe merasa heran dan tidak tahu ada urusan apa Kho Si mengundangnya. Sesudah berada di kamar Kho Si, Siang Hoa bermaksud menyikir agar mereka leluasa bicara antara kaum wanita. Namun Kho Si telah berkata, Kau boleh tinggal saja di sini, apa yang hendak kubicarakan ada hubungannya dengan kalian bertiga. Siang Hoa menjadi heran dan sangsi, terlihat ibunya memanggil Siang ke dekat tempat tidurnya, lalu berkata, Nona Le, bukankah kau mempunyai seorang supek, paman guru, bernama Kugong? Benar, tapi supek itu sudah meninggal sebelum aku lahir, jawab Siang. Kau pun mempunyai seorang suci, apa kau tahu? Tanya pula Kho Si. Pernah ku dengar dari ayah, kata Siang, katanya murid supek satu. Satunya itu dianggap seperti putri kandung sendiri oleh supek. Tapi kemudian entah sebab apa suci itu telah minggat meninggalkan gurunya. Aku inilah sucimu itu dengan perlahan Kho Si berkata. Aku sendiri sangat menyesal akan kejadian dahulu itu. Diam-diam Siang merasa dugaannya ternyata tidak meleset, tapi ia sengaja berlagak kaget dan berkata, kiranya engkau inilah suci, sungguh tidak nyana akan bertemu di sini. Menurut ayah, waktu supek wafat, beliau masih memikirkan dirimu. Entah sebab apakah dahulu suci meninggalkan beliau? Kho Si menghela nafas, katanya, urusan ini teramat panjang untuk diceritakan, awalnya harus dimulai kira-kira seratus tahun yang lalu. Ciaw Siang Hoa tambah sangsi, pikirnya, seratus tahun yang lalu, saat itu mungkin kakek luar saja belum lahir, entah mengapa ibu mulai kisahnya sejauh itu? Coba kalian dengarkan dulu ceritaku ini, tutur Kho Si. Kira-kira seratus tahun yang lalu, waktu itu kerajaan Song belum hijrah ke selatan, ibu kota. Masih di Pengliang, ketika pasukan Kim menyerbu dan menduduki Pengliang, kedua kaisar Hui dan Hem telah tertawan musuh, sesudah itulah ibu kota Song pindah ke selatan. Waktu musuh menduduki ibu kota, seorang Taikam Istana yang bertugas mengurusi khas kerajaan, dengan menempuh bahaya dia berhasil mencuri beberapa, macam benda mestika. Sudah tentu benda-benda mestika itu sukar dinilai harganya, tapi satu di antaranya yang paling berharga adalah sebuah gambar penjelasan Hiyatu Tongjin, yaitu gambar orang-orangan yang melukiskan semua Hiyatu di tubuh manusia. Lese yang terkejut oleh keterangan itu, katanya, menurut cerita ayahku, katanya gambar Hiyatu Tongjin itu bukan saja merupakan mestika di dunia ketabiban, bahkan juga pusaka yang sukar dicari di dunia persilatan. Konon sesudah Pengliang diduduki bangsa Kim, Hiyatu Tongjin yang merupakan pusaka istana Song itu telah diboyong ke kota Raja Kim, yaitu Taitoh, tapi lantaran tidak mendapatkan gambar penjelasannya, maka patung tembaga Hiyatu Tongjin itu menjadi tidak berguna. Sudah beberapa keturunan Raja Kim mengumpulkan ahli silat dan tabib kenamaan dari seluruh negeri untuk mempelajari rahasia patung tembaga itu, akhirnya barulah dapat dihimpun sebuah gambar penjelasan baru, tapi tidak selengkap dan sejelas gambar penjelasan aslinya, tentang rahasia patung tembaga Hiyatu Tongjin, dapat dibaca dalam kisah musuh dalam selimut. Kau pernah mempelajari ilmu tiam Hiyat yang termuat di gambar itu atau tidak tanya kosi tiba-tiba? Sayang melengak, jawabnya kemudian, ayah cuma tahu di istana Song ada patung tembaga demikian, tapi barang aslinya beliau tidak pernah melihat, lalu kira bagaimana aku dapat mempelajarinya? Apa betul kosi menegas? Mendadak jarinya mencetik, kontan Hiyatu dipinggang lese yang tertotok. Nona itu tergeliat sempoyongan, syukur kiat BWE keburu memegangnya sehingga tidak sampai jatuh. Kenapa kau, ibu seru siang hoa terkejut? Mengapa engkau perlakukan Nona leker begini? Tapi kosi tidak menjawabnya, ia menghela nafas perlahan dan berkata, ya, kau memang tidak pernah mempelajarinya. Kalau tidak, tentu kau takkan kena tertotok oleh ilmu tiam Hiyat biasa yang kulakukan barusan ini. Habis berkata ia menepuk perlahan di bahulai sehing untuk membuka Hiyatu yang ditotoknya tadi. Untuk apa kau menguji diriku? Suci tanya sehing. Sebab aku mengira gambar pusaka itu berada di tangan ayahmu, jawab kosi. Mengapa bisa berada di tangan ayah? Kukira setelah guruku wafat, gambar itu oleh beliau serahkan kepada sutenya, yaitu ayahmu. Bukankah kau mengatakan bahwa gambar itu dicuri oleh seorang taikam dari istana Song? Mengapa bisa berada pada supek? Jika betul berada padanya, engkau adalah murid kesayangannya, seharusnya gambar itu diwariskan kepadamu. Ya, sebab itulah aku selalu sangsi apakah suhu benar-benar telah mendapatkan gambar pusaka itu atau tidak. Tapi tampaknya kini hal ini tidaklah benar. Mengapa suci menyangsikan hal ini? Akan ku ceritakan nanti, jawab kosi, bukankah tadi aku mengatakan gambar pusaka itu ikut dibawa lari oleh taikam penguasa khas kerajaan itu? Kukira beliau tentu juga mencurigai dia. Benar, taikam itu dipercayai memegang khas kerajaan, pada saat negara hancur dan kerajaan lebur, dia tidak ikut memelah negara dan bangsa, sebaliknya ia malah menggunakan kesempatan itu untuk mencuri pusaka, sungguh teramat jahat perbuatannya ini. Tidak, kau keliru sangka padanya, ujar kosi. Taikam itu justru memiliki jiwa pahlawan, dia sangat setia kepada junjungannya, makanya dia berbuat begitu. Oh, pahamlah aku, kata Siang Hoa. Dia membawa lari pusaka yang tiada bandingannya itu dengan tujuan agar benda mestika kerajaan tidak jatuh di tangan musuh. Jadi bukan untuk kepentingan pribadinya. Memang begitulah, kata kosi. Asalnya taikam itu juga seorang tokoh persilatan, semula dia hanya ingin mempelajari ilmu tiamhiyat yang termuat di gambar pusaka itu, makanya dia sengaja bersihkan diri dan masuk istana menjadi taikam. Kemudian ketika kota reja jatuh di tangan musuh, dengan menempuh bahaya dia mencuri pusaka, sementara itu rahasia ilmu tiamhiyat pada hiyatutongjin itu belum ada dua bagian yang dipahaminya, tapi selanjutnya ia pun tidak mempelajarinya lebih jauh. Dia menyatakan pusaka itu takkan dikangkangi olehnya, tapi akan diserahkan kepada kaisar baru yang akan naik tahta nanti. Bersihkan diri di sini maksudnya dikebiri. Menurut tradisi, syarat utama bagi lelaki yang ingin menjadi pelayan di istana harus dikebiri dulu. Oh, kiranya taikam itu mempunyai tujuan yang agung, ujar siang hoa. Kemudian bagaimana? Tapi lelaki yang sedang merasa heran mengapa seng suci bisa mengetahui duduk perkaranya sejelas itu? Sampai-sampai apa yang menjadi tujuan taikam itu pun diketahuinya. Agaknya kosi dapat meraba apa yang dipikirkan si nona, dengan tersenyum ia berkata pula, tentu kalian ingin tahu siapakah gerangan si taikam itu bukan? Dia ialah adik kakeku, namanya kosiau. Tokoh persilatan yang berusia 70 ke atas kiranya pernah mendengar namanya. Baru sekarang teka teki pertama itu tersingkap. Oh, kiranya begitu, kata seing. Lalu gambar pusaka itu kemudian lari ke mana? Sesudah mencuri pusaka, taikam atau syokco, adik kakek, tidak berhasil lari keluar kota raja, tutur kosi lebih lanjut. Kemudian kerajaan Song Hijrah ke selatan, Perdana Menteri Dorna Chin Kwe memegang kekuasaan, kalau gambar pusaka itu diantar kelimaan, syokco kuatir akan jatuh ke tangan Chin Kwe. Sebab itulah beliau lantas menyimpannya sendiri, ditunggunya bila Chin Kwe sudah meninggal dan digantikan pembesar yang berjiwa patriot barulah gambar pusaka akan dikembalikan kepada kerajaan. Pembesar Dorna rasanya takkan habis-habisnya, ujar siang hoa dengan gegetun. Setelah Chin Kwe mati, timbul suniwan, suniwan mampus, muncul hantu yeu. Bukankah lantaran penindasan hantu yeu? Maka ayah lebih suka meletakkan jabatan dan minta pensiun saja pulang kampung halaman. Empat puluh tahun kemudian, usia syokco ku itu semakin lanjut, sedangkan Chin Kwe masih belum mati, syokco merasa tidak sempat menunggu lagi, waktu beliau sakit keras, dia memanggil menghadap seorang keponakan lelakinya dan memberitahukan rahasia tentang gambar pusaka. Keponakan itu diharuskan bersumpah keras agar betapapun berusaha mengembalikan gambar pusaka itu kepada kerajaan beserta benda mestika. Lain yang pernah dicurinya itu. Andaikan tugas itu takkan dilaksanakannya, maka Seng Keponakan juga tidak boleh mengangkangi benda-benda mestika itu. Keponakan lelaki yang dimaksud itu ialah ayahku sendiri. Oh, sungguh harus dipuji dan mengagumkan bahwa keluarga suci turun-temurun adalah kaum patriot semua, ujar Leseing. Muka kosi yang pucat itu tampak bersemu merah sedikit. Sejenak kemudian barulah dia berkata pula, sungguh memalukan jika ku ceritakan, sebab ayahku ternyata bukan kaum patriot sebagaimana dugaanmu. Aku. Aku sendiri pun tidak. Ucapan ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga, semuanya menjadi serba kikuk sehingga tiada seorang pun yang buka suara lagi. Selang sebentar, Lese yang berkata pula, tahu kesalahan sendiri dan mau memperbaikinya adalah perbuatan yang terpuji. Kemudian bagaimana dengan gambar pusaka itu, konon suci suka menjelaskan lebih lanjut. Rupanya ayahku juga ingin mengangkangi gambar pusaka itu, waktu itu ayah juga bersumpah sebagaimana diharuskan oleh Shokjo dengan harapan akan mendapatkan gambar pusaka yang dikatakan, tapi cita-citanya itu ternyata tidak terkabul. Sebab apa tanya Seng? Setelah memberitahukan rahasia gambar pusaka itu, kemudian Shokjo menyatakan bahwa beliau bukannya tidak percaya kepada ayahku, tapi persoalannya yang maha penting, seorang diri mungkin sukar terlaksana, maka beliau ingin mencari seorang lagi untuk bekerja sama dengan ayah. Dan orang yang dipilih Shokjo itu adalah ayah nona N.I.O., yaitu N.I.O. Taigeng. Aneh, mengapa ayahku yang terpilih hujar kiat B.W.E.? Tatkala itu ayahmu adalah Chong Piao atau sebuah Piao Kiok terkenal di Pengliang, ayahmu terkenal berbudiluhur dan berjiwa kesatia, meski usia Shokjo berselisih jauh dengan ayahmu, keduanya juga tidak bersahabat, tapi Shokjo ternyata dapat mempercayai ayahmu. Maka Shokjo suruh ayahku mendatangkan N.I.O. Taigeng, beliau sendiri lantas menyerahkan benda mestika itu di bawah pengawasan N.I.O. Taigeng. Baru sekarang diketahui keterlibatan ayah kiat B.W.E. dalam urusan ini, Chiao Xiang Hoa menjadi gelisah, teringat olehnya apa yang dipercakapkan antara Kosi dengan Chiao Siki Yang Xiang tadi, agaknya ayahnya juga tersangkut di dalam persoalan ini. Karena itu ia lantas tanya bagaimana selanjutnya. Sekarang tiba saatnya untuk menyinggung diri ayahmu, kata Kosi dengan tersenyum hampa. Yang dimaksud ayah Chiao Xiang Hoa adalah ayah kandungnya, maka Xiang Hoa menjadi gelisah dan bergirang pula, katanya cepat, ayahku, apakah beliau juga berusaha piau kiok? Tidak, ayahmu bukan orang dari kalangan pengawalan, dia adalah seorang pendekar pengembara, Tutur Kosi. Tapi dia adalah sahabat karib N.I.O. Taigeng. Apakah barangkali ayahku telah minta bantuannya agar ikut mengantar pusakatanya kiat B.W.E.? Terima kasih telah menonton!